Kasih remaja di sungai Telaga, Keng Owai Keng, oleh Tsiung. 1. Perahu Hantu Senja indah dinaungi lembayung merah berkilau kemerah-merahan di permukaan air Telaga Tongteng yang termasyur luas dan menarik. Gugusan pulau-pulau kecil di balik gunung yang tinggi-tinggi merupakan daratan di dalam peta hidup. Gelagah-gelagah hijau di tepian danau melambai-lambai tertiup angin sejuk, di tingkah riak-riak air tenang, menyejukkan suasana yang sudah nyaman. Permainan alam Senja membuat sekalian kaum nelayan yang hidup turun-temurun di Telaga ini, menurunkan layarnya dan beristirahat sambal berdendang menyanyi lagu pegunungan yang merdu. Di balik ketenangan dan kemegahan jagad raya terdapat pula seorang muda yang tengah tergesa-gesa. Ia berlari-lari sekeras-kerasnya, walaupun demikian gerak kakinya tidak terlihat cepat, sedangkan napasnya sudah memburu Senin Kemis. Lebih-lebih waktu matanya menampak kapal penumpang yang berlabuh di pangkalan sudah membongkar syauh dan mulai bertolak. Ia menambah tenaga secepat-cepatnya, tapi sia-sia belaka. Tunggu. Sian Seng yang baik tunggu. Tunggu teriaknya sekuat tenaga. Kenapa kau ayal-ayalan, menyanyiakan waktu yang berharga, kami tidak mempunyai waktu. Untuk menunggu jawab Coan Tiang, kapten kapal. Aku datang dari jauh, tidak mengetahui waktu berangkatnya kapal, bermurahlah Sian Seng. Pengemudi kapal tidak menghiraukan permintaan anak muda itu. Ia tidak mau membuang waktu untuk merapatkan kapalnya lagi, hal ini dapat membuat kapal terlambat sampai ditampak tujuan, selain. Itu bisa membuat semua penumpang mengerut tuh. Kalau kau bisa loncat sulahkan, uang sewa tak perlu bayar. Pemuda yang merupakan pelajar lemah, menjadi bingung dan cemas, dengan perasaan putus asa ia memandang kepergian kapal penumpang yang terakhir itu meninggalkan dirinya semakin jauh. Siang Kong ingin kemana tanya seorang nelayang tua yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Loti yang dapatkah menolong aku pasti. Aku ingin ke Gakciu tapi tertinggal kapal, dapatkah Loti yang mengejarnya? Kata anak muda itu. Sambil menunjuk kapal penumpang yang belum berapa jauh. Silahkan naik. Dengan cepat perahu nelayan meluncur dengan pesatnya dan dalam seketika sudah merapat dengan kapal penumpang. Sian Seng tolonglah aku naik ke atas, ratap Seng pemuda pada cuhan tiang. Tak mungkin, kecuali kau loncat sendiri. Kapal penumpang berukuran cukup besar tepiannya sangat tinggi dari permukaan air, tentu saja pemuda itu tidak dapat melakukannya. Ia seperti mau menangis dibuatnya, mulutnya kemak kemik mengeluh dengan wajah yang harus dikasihani. Dipandangnya orang-orang di atas kapal, seolah-olah hatinya minta belas kasihan mereka. Berhati murahlah Sian Seng ratapnya. Aku tidak menolak kau naik, loncatlah. Uang sewa tak perlu bayar. Hahaha ejeknya sejenak. Hati. Tiba-tiba suara tawanya menjadi hilang seketika, demi dilihatnya pemuda itu melayang ke gelada kapal dengan terbanting keras. Rupanya sewaktu ia tertawa matanya yang sipit menjadi rapat, si nelayan tua dengan tangkas mengangkat Seng pemuda dan melemparkannya. Belum sempat pengemu di kapal itu bertanya ini itu perahu nelayan sudah melesat dengan cepatnya dan hilang di bawah riak air telaga yang sangat luas. Pemuda itu merintih-rintih kesakitan, dengan cemas ia bangun sambal menunjangkan kedua tangannya pada lutut. Wajahnya menjadi demikian lucu dilihatnya sekalian penumpang yang melihat bukan meno, ongnya, melainkan menjadi geli melihat kelucuhan yang jarang ada. Mereka berbuat demikian hanya sebentar, diantaranya sudah ada yang menghampiri pemuda itu dan bertanya, Apakah kau terluka? Aku mempunyai obat kata yang lain seraya mengeluarkan kata-kata hiburan untuk Seng pemuda. Dengan mengucapkan banyak terima kasih dan syukur pemuda itu bangun merangkapkan kedua tangannya dan membungkuk-bungku. Kemudian mengambil tempat di sudut geladak tanpa berkata-kata. Salah seorang penumpang kurus kering dan berwajah kuning memainkan matanya pada kawannya yang terdiri dari seorang hwasyo berkepala berbenjolan dan seorang laki-laki berwokan dan berkumis lebat serta berambut awut-awutan. Mereka sedikit pun tidak menghiraukan atau membalas hormat pemuda itu, melainkan membuka mati mereka lebar-lebar dengan sinar yang menakutkan. Agaknya rejeki yang kita harapkan datangnya belakangan kata orang kurus kering itu. Matamu sangat tajam, tak cuma bergelar yang jiegan, mata elang, jawab si hwasyo. Ini yang dinamai rejeki nomplok. Hahaha sambung si berwokan. Pemuda pelajar itu memalingkan matanya kepada tiga penumpang aneh itu dengan perasaan tidak tentram, seolah-olah ada firasat tidak enak mengganjal di dalam hatinya, begitu mendengar kata-kata yang diucapkan tadi. Tampaknya ia menyesal di dalam hati mau naik kapal yang sudah berangkat, andai kata tidak ia dapat tentram menantikan kapal yang selanjutnya. Sebab demikian sepanjang perjalanan tentu hatinya akan terkena tekanan batin yang berat. Ia mengeluh dan menyesalkan nasibnya yang malang. Duduknya jadi tidak tenang, pandangan mati yang tajam dari si kurus kering membuat hatinya kebat-kebit. Tiga orang itu sedikit pun tidak memperhatikan kekhawatiran orang, dengan enak mereka melanjutkan tanya-jawabnya. Kun Tok Chiang waktu sudah mendekat malam, kiraku sebentar lagi kita boleh mulai dengan pekerjaan kita kata si Hwasyo kepada kawannya yang berwajah kurus kuning. Tapi kau harus ingat dengan tanda rahasia si Tojin hitam. Tanggung beres kata si kurus yang bernama Kun Tok Chiang. Sabar saja ikan dalam jala tidak akan lari kemana-mana. Hihi, tawanya yang demikian aneh membuat sekalian penumpang lain mempunyai perasaan gentar di masing-masing hatinya. Eh, bagaimana dengan wanita yang disudut itu, parasnya demikian cantik, seumur hidupku belum pernah menyaksikan wanita yang demikian molek seperti bida dari kata si berwokan. Aku rela tidak mendapat harta asal saja mendapatkan si cantik. Teng Mokwai ka selalu gila paras, penyakit kesukaanmu itu besar sekali si Hwasyo memberi nasihat. Apakah kau lupa tokoh-tokoh Kangowi yang lihai kena dikalahkan seorang wanita yang tampaknya lemah-lembut tanpa daya? Ingatlah peristiwa-peristiwa demikian sebagai pelajaran. Hihihi Teng Mokwai tertawa keras. Buktinya seumur hidupku belum pernah menjumpai wanita semacam itu, memang cerita di luar sering dilebih-lebihkan untuk menakut-nakuti orang. Lihat siapa aku, kata Mokwai sambil menepuk-nepuk dadanya yang terbuka dan lebat dengan bulu. Mereka adalah bajingan-bajingan sungai telaga yang ditakuti orang, barang siapa berani menentang perbuatan mereka pasti akan binasa. Karena itu mereka memperolah gelar Kang Ong Sumo, empat iblis Kang Ong, yang selalu berbuat kejahatan dan kekejaman seperti iblis. Di antara mereka si Hwesho yang bergelar Liao Hoat adalah yang kedua, Eng Jie Gan Kun Tok Chi yang menduduki tempat ketiga, yang keempat adalah Teng Mokwai sedangkan yang tertua adalah He Hak Tojin, Tojin Hitam, yang belum hadir di situ. Biasanya empat serangkai ini berkeliaran di daerah Kang Pak, entah bagaimana mereka bisa terdapat di atas kapal penumpang ini. Tapi hal ini tidak perlu diherankan, mereka selalu mengetahui di mana mereka harus beroperasi, kalau tidak demikian mereka tidak akan hidup. Wanita cantik yang naik kapal seorang diri, mengetahui dirinya diperhatikan orang, tetapi tidak memperdulikan sama sekali, ia tetap tenang. Seolah-olah sudah mempunyai perhitungan sendiri, mulutnya seling menunjukkan senyum ejek. Hal ini membuat Mokwai yang selalu berbuat sewenang-wenang merasa mendelus sekal. Untungnya ia masih bisa bersabar kalau tidak suasana akan berubah lain. Keadaan di dalam kapal menjadi sunyi, penumpang lain tidak ada seorang pun yang membuka mulut, sedangkan Liao Hoat dan saudara-saudaranya pun menutup mulut, seperti tengah memusatkan pikirannya untuk menantikan sesuatu. Uang kapal, uang kapal kata Tiang Hong, kondektur, kapal meminta sewa kepada setiap penumpangnya. Seketika sampai di tempat si anak muda, hei, melamun saja, memikiri apa? Kekasih! Ayo bayar! Berapa ongkosnya ke kota Gakiu? Tiang Hong kapal sudah mengetahui penumpangnya baru, dengan senak nua ia menggetop. 10 til perak mahalamat? Berikut makan dan extra service. Tanpa ragu-ragu pemuda itu membuka kantong bawaannya, tampak jelas uangnya yang banyak, tak heran ia terlambat ke kapal karena keberatan uangnya. Ia mengeluarkan jumlah yang diminta Tiang Hong tanpa banyak ruwel tapi ia menarik lagi uangnya sambal tersenyum, Coan Tiang menjanjikan aku tidak bayar kalau meloncat sendiri. Coba kau tanya lagi padanya, kata-katanya masuk hitungan atau tidak? Coan Tiang datang begitu dipanggil, ia membenarkan perkataan anak muda itu, hal ini membuat Tiang Hong yang akan mengeruk keuntungan menjadi hilang, hatinya dongkol sekali. Tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa melainkan menjalankan tugasnya menagih kepada yang lain. Uang sewa Taisu tegurnya kepada Lai Uhoat. Dengan senyum kecut yang menakutkan Seng Hwasio menjawab ketus, orang lain boleh tidak membayar, masa aku harus membayar? Siang Kong itu sudah mendapat janji dari Coan Tiang aku tidak berani menagihnya lagi, tapi Taisu tidak mendapat janji bukan? Nah bayarlah. Bayar kata Mokwai yang berangasan, Apakah kau tidak kenal kami siapa walaupun siapa harus bayar? Kami Kang Ong Sumo biasa tidak bayar teriak Mokwai keras kesar sambil mengacung. Acungkan kepalanya, boleh bayar dengan ini? Penumpang lain menjadi terkejut begitu mengetahui dirinya sekapal dengan empat iblis Kang Ong yang terkenal buasnya, mereka menjadi tidak tentram dan waswas. Kesadaran mereka tentang bahaya yang dapat mengancam setiap saat, membuat mereka tak tenang dan ketakutan. Ingin mereka menyikir jauh-jauh, apada yarangan kapal itu terbatas luasnya. Mereka hanya diam saja sambil berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar mereka terbebas dari mara bahaya dan mendapat keselamatan. Setiap orang maupun iblis boleh tak bayar, tapi harus menurut peraturan loya, majikan, kami. Liong Poan Liong Tiang Hang menerangkan. Liong Poan Liong itu manusia macam apa? Peraturan apa yang dibuatnya tanya Mokwai? Gregetan, sedangkan kaki tangannya seolah-olah sudah tak tahan untuk bekerja. Setiap penumpang boleh tak bayar asal saja mau diceburkan kata Tiang Hang dengan tenang, seolah-olah ia tidak merasa takut kepada Kang Ong Sumo yang sudah terkenal liai dan kejam. Teng Mokwai sudah tak tahan mengekang nafsunya, dengan cepat ia maju ke depan, tetapi Liao Hoat dan Kun Tok Chi yang terlebih dahulu sudah merintangi dan membujuknya, apakah kau lupa dengan pesan Hekto Jin Mokwai seperti baru sadar, ia mengangguk dan duduk kembali. Bayarlah sudah kata Kun Tok Chi yang, uang itu tohakan kembali lagi ke tangan kita, untuk apa? Banyak ruwal dengan segala Tiang Hang? Liao Hoat membayar uang sewa perahu dengan terpaksa, sedangkan Tiang Hang kapal menyengir menerima uang itu. Hatinya semakin berani dan mantap, pikirnya segala Kang Ong Sumo itu hanya pandai menggertak saja, sedangkan isinya kosong belaka. Sesudah selesai melakukan tagihan ia memandang ke sekeliling, dilihatnya Coan Tiang tidak berada di situ, hatinya menjadi girang, lagi-lagi ia mendekat kepada anak muda itu sambil menggertak, kalau tidak mau diceburkan lekas bayar 10 tel. pemuda itu seperti ketakutan, buru-buru ia mengeluarkan uangnya dan menyerahkan kepada Tiang Hang. Dengan senyuman bangga Tiang Hang itu mengulurkan tangannya, akan tetapi dari sebelah sisinya berkelebat secara tiba-tiba sesosok tubuh mendahului menerima uang itu, Siang Kong ini sudah dijanjikan tidak bayar. Perlu apa kau menagih lagi kata bayangan itu seraya mengembalikan uang yang diambilnya kepada Seng Pemuda. Waktu Tiang Hang mengawasi, baru melihat tegas, bahwa bayangan itu adalah seorang gadis cantik jelita. Kau Nio kau jangan bergurau, katanya dengan ramah. Tapi kalau kau Nio yang minta tidak bayar aku menurut tapi tidak untuk pelajar tolol itu. Kau jangan sembarang memaki orang. Kalau kau pintar tidak mungkin menjadi kondektur. Ku tanya siapa yang tidak mau bayar kata pemuda itu dengan bernafsu karena dibela oleh seorang gadia cantik. Kau Nio ini minta aku jangan bayar, aku toh harus menurutnya bukan? Betul jawab si gadis sambal melirik dengan ekor matanya sedangkan mulutnya tersenyum-senyum. Sujen yang tertera di kedua pipinya membuat pemuda ini semakin bengong dan mabuk. Boleh tidak bayar, tapi harus diceburkan. Kalau begitu kau tetap mempersulit orang kata si gadis. Aku tidak mempersulit dirimu. Kau Nio jawab kondektur dengan tingkah dibikin-bikin. Kiraku untuk senyuman seorang gadis cantik seperti dirimu sekalipun 10 kali diceburkan tidak perlu menyesal. Kau mau? Aku akan beruntung seumur hidup. Diceburkan seorang gadis cantik seperti dirimu. Ia minta diceburkan. Ceburkan saja sudah si pemuda menganjurkan. Baik. Kau jangan menyesal ancam seng gadis. Kondektur kapal sudah siap sedia. Pikirnya begitu seng gadis mengulurkan tangan, ia akan mencekal dan membarengi menggentah, agar seng gadis jatuh ke dalam rangkulannya. Maka itu ia cengar-cengir menanti untuk diceburkan. Dilihatnya seng gadis belum turun tangan juga, membuatnya tidak sabaran menanti, dengan sengaja ia berkata, Hayo dah C, belum perkataan cebur selesai di ucapkan tubuhnya sudah terangkat dan jatuh ke dalam telaga sambal menerbitkan suara buur. Benar-benar ia kena diceburkan tanpa mengetahui care apa yang dipergunakan seng gadis. Penumpang lain tak tahan untuk tidak tertawa, walaupun mereka berusaha menyumbat mulutnya kuat-kuat. Suara tawanya tetap terdengar dengan tegas. Coanti yang segera melemparkan tambang memberi pertolongan kepada kondektur sial. Dalam sekejap kondektur yang pandai berenang sudah naik ke kapal dengan basah kuyuk, ia sangat gusar. Di tatapnya seng gadis bulat-bulat, agaknya sekali ini paras cantik tidak dapat menyabarkan kegusarannya yang sudah memuncak. Penumpang-penumpang lain yang sudah mengetahui persoalan sudah menjadi paham, bahwa kalau gunung berapi tinggal tunggu meletusnya. Pokoknya perkelahian tidak dapat dihindarkan lagi, mereka menjadi khawatir kapal terbalik. Dengan cemas hilang pikiran mereka untuk memperhatikan gelanggang perkelahian yang segera akan berkobar. Hayo dah C. Kata Coang Kong, tapi sebelum perkataan cebur selesai diucapkan. Tubuhnya sudah terangkat dan jatuh ke dalam telaga sambil menerbitkan suara buur. Aku Chiang Mohiap, penakluk iblis, Ho Coang Kong, tidak dapat mengampuni perempuan kurang ajar serunya keras. Semangatnya segera diimpos sekuat tenaga, siap melakukan serangan dasyat. Belum ia menerjang perutnya yang dikembungkan menerbitkan suara kereet, celananya yang basah merosot sedikit. Di luar taunya tali celana yang basah menyusut. Begitu kena air, kini perutnya diimpos menjadi agak gendut, keruan saja tali itu putus, hampir celananya kemedoran, untung masih basah sehingga melekat dengan kulitnya, andai kata kering, kedodoran pasti tak dapat dialakan. Dengan cepat tangannya menjamret celana, sedangkan kakinya melangkah masuk ke dalam kamar dengan tersipu-sipu. Tiang Hang kapal maupun yang menyaksikan itu menjadi geli hatinya, dengan langkah hormat Coan Tiang memberi hormat kepada si gadis, Kao Nio harap jangan gusar, orang bawahanku ini memang kurang pelajaran, karena itu sedila Kao Nio jangan melayaninya, kata kapten kapal yang sudah mengetahui persoalannya. Habis berkata ia masuk menemui kondektur itu seraya. Menegurnya panjang lebar. Kao Nio aku menyusahkankah saja, semua gara-gara ku kata Seng Pemuda, dapatkah kau memaafkan kesalahanku ini sehabis berkata ia membungkuk sambil bersuja. Kau tidak bersalah, tidak perlu mengaturkan maaf seru Seng gadis sambil meninggalkan Seng. Pemuda yang masih bengong menatap sambil terpakur. Pemuda itu mengikuti si gadis, aku bernama O Ceng Teg, dapatkah aku mengetahui nama besar dari Kao Nio. Air sungai mengalir tidak meninggalkan bekas, untuk apa mengingat-ingat nama, pada akhirnya toh terlupakan juga. Mengapa Kao Nio berkata begitu? Awan buyar kumpul kembali, hari mau mati meninggalkan loreng, kenapa Kao Nio enggan memperkenalkan diri? Seng gadis tersenyum sambil menatap pemuda di hadapannya, keruan saja Ceng Teg menjadi girang. Dengan wajar dan tenang ia duduk di hadapan si gadis, dari dalam buntalannya ia mengeluarkan makanan dan arak. Ditawarinya Seng gadis dengan ramah tamah. Tanpa malu-malu Seng gadis melahap segala hidangan itu dengan rakus. Ceng Teg merasa senang pemberiannya diterima, girangnya kian menjadi dan obrolannya bertambah banyak, perhatian dari segenap penumpang tidak dihiraukannya, seolah-olah di dalam kapal hanya mereka berdua saja. Dengan berbuat demikian ketegangan dan ketakutannya Kepa Kang Ong Sumo hilang dengan sendirinya. Kao Nio, kau berani sekali merantau seorang diri, keadaan sedang tak aman, di mana-mana timbul perampok dan penggarong, apakah kau tidak takut? Kalau tidak keberatan aku menyediakan diri menjadi pengawal pribadimu. Hai hai hai, pikir masak-masak. Aku atau kau yang menjadi pengawal pribadi? Yang manapun baik, pokoknya, aku, dan, ia tidak berkata melainkan menunjuk diri sang gadis, tidak berpisah kata Ceng Teg sambil mengedip-ngedipkan matanya menahan perasaan. Kau seorang pelajar, tetapi kurang ajar. Sama tidak tahu diri kata sang gadis perlahan hampir tidak terdengar, seraya bangkit menjauhkan diri. Teng Mokwai yang berilmu tinggi mendengari terus percakapan mereka, matanya yang tajam selalu mengawasi di luar tahu sang gadis, hatinya sudah tak tahan untuk bertindak, tetapi Liao Hoa dan Tok Chiang masih dapat mencegahnya, ia hanya dapat menarik napas saja. Diam-diam hatinya girang si gading mengomeli Ceng Teg. Ceng Teg bukan laki-laki kalau dibentak begitu segera berlalu, dengan tenang ia mengikuti terus, kesukaran dan kelikatan sang gadis tidak dipikirkan, melainkan mementingkan diri sendiri. Memang cinta itu selalu mementingkan diri sendiri, kalau tidak demikian namanya bukan cinta. Kau jangan ganggu aku. Sebal bentak sang gadis. Sebal? Mengapa kau membela aku tanpa sebab tanya Ceng Teg? Sedangkan hatinya segera mengingat perkataan suhunya, bahwa wanita itu selalu berpura-pura, biar cinta tidak akan mengatakan cinta, sehingga jalan satu-satunya untuk merebut hatinya, ialah kekerasan harus dihadapi dengan keuletan. Bila mana perlu laki-laki harus bermuka tebal. Dengan begini wanita yang bagaimana keras hatinya akan menjadi lunak dan mudah dicapai tangan. Menolong? Membela? Adalah kewajiban setiap manusia. Lebih-lebih aku ciasian yang tidak dapat membiarkan hal yang tidak benar terjadi di hadapanku, mengerti? Aku bukan anak kemarin dulu mencicipi asam garam sungai Telaga, tapi belum pernah melihat manusia yang demikian tidak tahu malu seperti kau. Sekali ini si gadis membuka suaranya kencang-kencang, agar Ceng Teg merasa malu. Kau Niyo, kata Ceng Teg tidak menghiraukan perkataan orang, malam bulan purnama, kiraku sehing kalau dilewatkan begitu saja, tanpa membuka atau mengutarakan sesuatu yang mengganjal di hati. Tutup mulut. Kau mau mencari penyakit seperti kondektur tadi? Kata kondektur, diceburkan seorang gadis manis seperti mu sepuluh kalipun harus merasa puas. Sian Eng merasa pusing menghadapi Ceng Teg yang tidak dapat diajak dalam urusan, ditatapnya wajah si pemuda dengan tajam. Raut muka tampan yang harus dikasihani, membuat Sian Eng menduga bahwa Ceng Teg tengah dirundung asmara, sehingga otaknya kurang waras dan gila perempuan. Akhirnya ia menghala nafas panjang dan bertanya dengan ramah, apa keperluanmu kegak Ciu? Aku mau kata Ceng Teg, aku tidak dapat mengatakannya padamu. Maaf aku pun sebenarnya tidak pantas menanyakan hal ini kepadamu, tapi aku tidak mengerti dengan care, tidak tahu malumu yang mengintil terus-menerus di sisi diriku, apakah kau benar-benar sudah tidak waras dan tidak mengenal perasaan malu ditertawakan penumpang lain? Aku paham, kalau begitu dalam waktu sementara sebaiknya aku tutup mulut. Apa maksudmu? Hahaha Ceng Teg kegirangan, bukankah kau menghendaki aku tidak bicara dan mendekati dirimu di depan orang banyak? Aku mengerti sifat wanita, terus terang saja, kau tentu tidak merasa keberatan jika ku buntuti terus-menerus dirimu dalam keadaan berdua. Sian Eng merasa tersinggung, isi hatinya kena dibaca orang, ia ingin membantah tapi kegusarannya membuat ia tidak dapat lagi berkata-kata, glora dongkol tidak dapat dikekang dengan satu gerakan cepat lengannya bekerja, tahu-tahu tubuh Ceng Teg kena diceburkan ke dalam telaga tanpa berdaya. Berbareng dengan itu dari arah telaga yang luas terdengar bunyi aneh yang mendebarkan setiap hati pendengar. Suara itu semakin lama semakin ngatat tak ubahnya seperti jeritan iblis penasaran, meratap-ratap kelaparan. Para penumpang yang sudah kecut hatinya sedari tadi semakin ketakutan dan semakin pucat wajahnya. Hanya tiga iblis kengow yang menjadi girang mendengar suara itu. Belum suara yang menakutkan itu habis di bawah gelombang udara sudah disusul oleh suara tawamokoy yang santar, hahaha, sandiwara sudah berjalan demikian lama, sudah kesal aku menanti giliran, hahaha. Ia bangkit menghampiri Sian Eng, kau Nio, rupanya manusia lain senang dicebur, tapi aku lebih senang dilayani minum-minum arak. Sian Eng tidak mau menjawab, ia sudah mempunyai perhitungan sendiri sedari tadi bagaimana harus menghadapi tiga musuh tangguh. Dalam percakapannya sengaja ia menonjolkan namanya agar tiga manusia jahat itu tidak berani berbuat kurang ajar. Di luar perkiraan Mokowai Sigila Paras, walaupun sudah mengetahui nama Chia Sian Eng yang menggetarkan daerah Kengpak tidak menghiraukan sama sekali. Ia tidak percaya perkataan orang sebelum mengalami kenyataan. Dengan metu kepala sendiri. Pikirnya selihai-lihainya perempuan mana dapat melawan kepandainya yang sudah tinggi, selain itu ia tidak sendirian. Hatinya semakin mantap melakukan tindakan, sesudah perkataannya tidak dijawab, lagi-lagi ia tersenyum dan mengoceh lagi, Kounio malam bulan purnama, kalau dilewatkan begitu saja sayang bukan main, mari kita minum-minum dan bercerita, sambal berkata lengannya mencoba menyolek pipi Sian Eng. Keceriwisan laki-laki yang dihadapinya berganti-ganti membuat Sian Eng meluap, lengannya segera mengepret dengan keras. Mokowai menjadi terkejut merasakan angin pukulan yang keras, buru-buru ia menarik lengannya sambal tersenyum. Tindakannya tidak berhenti di situ, kini ia menggunakan kedua tangannya menjamret lengan sang gadis. Sian Eng mengegos cepat, kakinya terangkat cepat menyapu kuda-kuda lawan, kemudian membarengi memukul ke arah dagu dengan jurusan copotau, kambing gunung menanduk, yang disusul dengan jurusan betekak, kuda gunung menyepak. Dua jurus yang dilancarkan dengan cepat dan diluar dugaan, lihainya bukan main, kalau orang biasa pasti akan terjengkang dibuatnya. Untung Mokowai yang tergila-gila itu sudah berpengalaman banyak, serangan yang demikian ganas sedikit pun tidak membuat hatinya gentar, dengan kecepatan yang terkenal lihaiya mengaguskan kepalanya sambal menarik perutnya, sehingga terhindar dari serangan musuh. Tapi sebelum ia dapat membalas menyerang lagi, kepalan musuh sudah menyempok pelipisnya, ia mengagus lagi kakinya tetap tidak mundur sedikitpun. Dari sini dapat diketahui ilmunya sudah cukup tinggi. Sebaliknya Sang Gadis adalah pendekar yang sudah terkenal, pukulannya lihai dan menerbitkan angin keras, sedikit banyak membuat lawannya tidak berani memandang ringan lagi. Nama Satlian Lih Yap bukan kosong belaka. Mokowai penasaran ia tidak mau mengalah, lebih-lebih ia sudah terkebur di depan kedua suhengnya, andai kata tidak berhasil mukanya mau taruh di mana. Begitu ia berhasil mengegoskan serangan akhir dari musuhnya, segera melangkahkan kakinya cepat-cepat ke samping, mengubah kedudukannya, dari sini ia melakukan serangan balasan. Tangannya terbuka lebar melancarkan serangan tenaga dalam yang sudah sempurna, angin pukulan berderu-deru menjurus ke pinggang dan berputar arah menyabet bagian kepala. Mokowai terpaksa mengeluarkan jurus ilmunya yang ampuh ini untuk merebut kemenangan dengan cepat. Ilmu pukulannya yang bernama Chiang Hang Sa, getaran angin telapak tangan, selain mengeluarkan suara yang menderu-deru juga mengeluarkan hawa yang sangat dingin sekali. Liu Hua dan Tok Chiang menjadi terkejut melihat sutenya melancarkan ilmu simpanannya menghadapi seorang lawan perempuan, mereka ingin mencegah tapi sudah terlambat, pukulan itu tinggal beberapa centil lagi dari tubuh si An Eng Yang Ramping, yang dengan cepat tubuh si gadis yang terancam bahaya itu, seperti angin pula layaknya, tahu-tahu menghilang dari pandangan Mokowai, dengan menggunakan ilmu Yit San Chi Hong, menggeser tubuh seperti angin, yang sudah cukup tinggi sekali. Sampai-sampai Mokowai tidak mengetahui pukulannya yang dipakai sebagai andalannya dari beberapa tahun, hanya mengenai angin saja, sedangkan ilmu yang digunakan si gadis tidak tegas dilihatnya. Terkejutnya bukan main, waktu mengetahui pukulan lawan sudah mengancam lehernya, ia yangin menegus ke samping, tetapi si gadis sudah mendahului mengancam dengan lengan yang satunya lagi kemana tubuhnya akan disinkirkan. Ia mengeluh celaka, untung kedua suhengnya tidak tinggal dia, mereka datang serentak melakukan serangan pada sang gadis untuk menolong sutenya. Sian Eng mengetahui dirinya menghadapi tiga iblis yang terkenal sekaligus, dengan menggertakan giginya ia mencelak mundur, dengan berbuat demikian Mokowai yang sudah hampir terjungkal tertolong segera, andai kata ia mau melukakan Mokowai mudah sekali, tetapi sebaliknya dirinya pun tak luput dari kecelakaan dari dua penyerangnya. Mokowai apakah takut tegur Liao Hoat, tetapi biar bagaimana aku pun tidak bisa tinggal diam dan melepaskan gadis ini berlalu begitu saja. Kau lihat sekeliling air yang putih, kemanapun tidak ada jalan yang terbuka, niatmu pasti tercapai, tapi yang penting adalah uang dulu ia membungkuk dengan maksud memungut butalan ciang tek yang menggeletak di lantai kapal. Pemiliknya yang kecebur itu agaknya dilupakan orang, sehingga tak ada yang menolong, sedangkan nasibnya bagaimana hanya alam saja yang tahu. Taisu, kau sebagai orang suci, tidak sepantasnya mengambil luang yang bukan menjadi. Milikmu, kata Coanti yang mencegah. Dalam hidupku belum pernah ada yang berani melarang kemauanku, kau jadi apa begitu berani mencolek-colek pipi iblis. Jangan kata pipi iblis, pipi biang iblis pun bang Sian Pak berani mencolek-colek, hahaha. Ketahuilah di kapal Leong Poan Leong tidak boleh berlaku sewenang-wenang. Tutup mulutmu. Kami Kang Ong Sumo, minta sekalian penumpang menyerahkan semua uangnya, termasuk kau dan sekalian anak buah kapal, barang siapa ada yang berani melanggar perintahku, berarti bosan hidup. Kularang semua orang mengeluarkan uangnya. Mati atau hidup terserah kepada takdir kata. Sian Pak gagah. Tutup mulut. Mengertikah seru Leong Hoat dengan gusar dan maktaya mendelik bulat, wajahnya yang benjol-benjol menjadi merah padam. Lengannya pun turut berbicara dengan serangan kasar. Sian Pak mematahkan serangan dengan tenang, ia tetap diam dan lebih condong menyelesaikan perkara secara damai, untuk apa mengadu jiwa kalau soal masih dapat diselesaikan dengan mulut. Tutup bacotmu. Kalau lenganku sudah bekerja berarti tidak ada jalan untuk berunding seru. Liu Hoat seraya melancarkan lagi serangan ganas, lagi-lagi Sian Pak menghalau kepalan musuh. Yang mendekat ke tubuhnya, ia masih tetap tidak melawan. Hal ini membuat musuhnya bertambah gusar, karena merasa dihina dan diejek. Tutup bacotmu. Kalau lenganku sudah bekerja berarti tidak ada jalan untuk berunding seru. Liu Hoat seraya melancarkan lagi serangan dengan ganas. Keluarkan kepandayanmu, jangan diam saja teriak Liu Hoat sambil berjingkrakan mungkin sudah menjadi tabiatnya mulut bicara tangan berjalan. Jurus simpanannya yang bernama iblis berjingkrakan, dilancarkan dengan hebatnya. Lengannya mencengkeram ke arah batok kepala, kakinya menjejak ke arah perut. Kuku jarinya yang runcing berkilat menambah seram gerak. Tipunya. Dengan kegesitan tubuh yang cukup sempurna, Sian Pak mencelat ke belakang tanpa melakukan serangan. Belum tubuhnya berdiri tetap, serangan gila membabi buta sudah berhamburan di depan tubuhnya. Sekali ini membuat Sian Pak kehilangan kesabarannya, dengan gusar ia melancarkan jurus loho punpo, harimau ganas berlari, yakni salah satu jurus dari ilmu Hong T.O. Uciwi, kepala macan ekor tikus. Lengan kanannya menjurus ke kepala, lengan kirinya menyodok perut sedangkan kaki terangkat menyepu. Jurus ini dilengkapi dengan tiga serangan maut berangkai, yang dilancarkan dengan tiba-tiba, keruan saja lohoat menjadi gugup dibuatnya, ia berhasil menghindarkan kepala dari genjutan lawan, demikian pun perutnya keburu disedot masuk, malang baginya serangan musuh terlalu cepat dan diluar dugaan, seolah-olah sekaligus dikerjakan, kakinya terkena depakan, tubuhnya terhuyung-huyung, hampir-hampir terjungkal kalau tidak ditolong kun Tok Chiang. Adapun Bang Sian Pak adalah seorang kangung ternama yang berilmu tinggi, ia adalah seorang andalan dari Liong Poan Liong, karena itu mendapat kepercayaan mengawal dan menguasai seluruh anak buah kapal pengan IE. Ia sudah cukup berpengalaman, tambahan pula ia bersikap pendiam, tidak berangasan, kalau menghadapi urusan yang kiranya dapat diselesaikan dengan mulut tentu ia tidak mau mengerjakan dengan tangan, sebaliknya kalau dengan mulut tidak dapat diselesaikan, tangannya tidak segan-segan bekerja. Ia memiliki ilmu silat yang luar biasa, karena sadar kelihayan dari ilmunya, maka jarang sekali ia menggunakannya. Pokoknya kalau orang terkena pukulannya pasti akan menggeletak dan tidak bernyawa lagi. Ada pun ilmunya yang bernama Hong Teo Uchiwye terdiri dari sembilan jurus, ilmu ini sejurus demi sejurus bertambah liai, kalau sembilan jurus selesai dilancarkan, yang menggunakan akan kehabisan tenaga, maka itu dirinya menjadi lemah dan mudah kalah, akan tetapi seumur hidupnya Bang Sian Pak belum pernah menghadapi musuh lebih dari tiga jurus. Ketiga iblis yang biasa berlaku sewenang-wenang menjadi terkejut mendapat musuh yang liai, mereka hampir tidak percaya waktu Mokwai dikalahkan Sian Eng, lebih-lebih lagi kekalahan Liao Hoat diderita secara misterius, keheranan mereka bertambah-tambah. Kini kecongkakan dan kejumawaan mereka menjadi hilang seketika. Walaupun demikian mereka berjumlah lebih banyak daripada Lawa, selain itu terdengar tanda dari datangnya Toa Suhengnya yang lebih liai ilmunya dari mereka bertiga, artinya untuk bertarung tidak menjadi kendur, kini mereka sudah siap menantikan pergulatan selanjutnya, hanya saja tidak gegabah seperti semula. Di antara mereka Kuntok Chiang belum turun tangan, padahal ilmunya lebih liai daripada dua saudara seperguruannya. Dengan senyum mewah ia mendekati Sian Pak, gerak tubuhnya demikian lincah dan ringan, menandakan ilmunya yang sempurna. Lengannya tahu-tahu melancarkan jurus angin musim Ciu menyapu daun, kesiur angin yang ditimbulkan demikian menderu-deru. Sian Pak tetap berlaku tenang, dinantikannya pukulan musuh mendekati dirinya baru mengegos, menyusul mengirimkan jurusnya yang ampuh seperti menghadapi Liao Hoat, agaknya Tok Chiang sudah mengenal tipu pukulan musuh, walaupun demikian ia menjadi repot membebaskan dirinya. Ia menjadi heran musuh melakukan serangan sewaktu dirinya menyerang, tidak seperti ilmu silat kebanyakan yang sudah dikenalnya. Kini serangan mendadak yang diluar dugaan kembali datang, jurus kedua dari kepala harimau ekor tikus ini bernama Lohopoksai, harimau ganas bergulingan, tubuhnya seolah-olah terbang miring seperti gunting melayang dan terbuka lebar mengarah ke leher dan perut. Tok Chiang berlaku tangkas, ia mencelos di selangkangan musuh, Sian Pak sudah menduga musuh akan berlaku demikian, ia berlaku bengis, kakinya dirapatkan menggunting pinggang. Untung Tok Chiang berlaku gesit, tubuhnya yang nyaris kena guntingan maut, tidak tinggal diam, lengannya segera membarengi memasuki si Yau Yau Hiat yang terletak di pinggang dengan jurus ular memagut. Reaksi Sian Pak lebih cepat lagi, tubuhnya miring ke kanan sambal menggelinding seperti harimau bergulingan, kemudian mencelat bangun sambal menundukkan kepalanya masuk dari bawah ketiak lawannya melancarkan jurus ketiga yang bernama Lohopoksai, harimau ganas mencengkeram daging, lengannya terbuka lebar menjurus ke dada, kakinya maju selangkah, lengan kanannya ditarik tiba-tiba begitu melihat perubahan lawan, sebenarnya lengan yang mencengkeram tadi adalah tipu belaka, yang sebenarnya adalah sikut kiri yang masuk, mengarah kerusuk. Tok Chiang tidak menduga mendapat serangan yang berganti secepat kilat, ia terkejut, dalam detik itu juga tubuhnya terjungkal jatuh sambil menyemburkan darah segar. Liao Huat dan Mokowai sebenarnya sudah siap melakukan pertolongan kepada saudaranya itu, tetapi tidak keburu karena pergumulan terjadi terlalu rapat satu sama lain. Kini mereka menolong saudaranya dengan cepat, Sian Pak bersifat kesatria tidak mau melanjutkan serangan kepada orang yang tidak berdaya. Tok Chiang bertenaga dalam tinggi, walaupun ia menderita serangan hebat tetapi tidak sampai membahayakan jiwanya, coba kalau diganti orang lain yang menerima sikutan maut dari Sian Pak pasti sudah meninggal dunia. Liao Huat dan Mokowai menyalurkan tenaga dalamnya untuk menolong saudaranya. Sesaat kemudian keadaan Tok Chiang agak baikan. Mereka menjadi cemas, satu demi satu sudah kena dipercundangi. Tengah mereka gelisah dari tengah telaga merapat sebuah perahu yang jalannya cepat, dengan satu lompatan sesosok tubuh yang sangat tangkas hinggap di tiang kapal sambal tertawa besar. Hai Tojin, mengapa kau terlambat, lekas tolong kami seru liau Huat. Menghadapi kura-kura saja sudah terlolong-lolong apalagi menghadapi gajah ejek Hektojin yang baru datang sambil melompat tutur ke lantai tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Matanya jelilatan menyapu sekeliling, begitu melihat kepada Sian Eng dan Sian Pak lengannya mengebut, angin keras terbit seketika dengan dasyatnya. Sian Pak dan Sian Eng mempertahankan diri dengan ilmu memberatkan tubuh, sedikitpun tidak terlihat begeming. Hektojin merasa kagum, ia sadar sekali ini benar-benar menghadapi musuh-musuh tangguh, sehingga timbul perasaan enggan melanjutkan perkelahian begitu melihat Tok Chiang yang berwajah pucat. Malam ini aku segan membunuh manusia, kata Hektojin, wartakan kepada Liyong Poan Liyong beberapa hari lagi aku akan mengunjungi sehabis. Berkata demikian ia mengempit Tok Chiang dan memerintah Liyong Hoat dan Mokai meninggalkan perahu secepatnya. Begitu kakinya menggenjot lantai, tubuhnya mengapung pergi disusul oleh kedua sutenya, malang baginya baru sampai di udara dari arah danau terlihat bayangan hitam merintangi jalannya dan mementur dirinya. Ia mencoba untuk mengelakkan dirinya tetapi sia-sia saja, benturan keras terjadi saat itu juga. Hektojin dan Tok Chiang yang dikempit jatuh terlentang, sedangkan yang menubruk terpental dan terguling-guling di lantai sambal merintih mengaduh-aduh. Sekalian orang merasa terkejut, mereka tak habis pikir Hektojin yang berilmu demikian tinggi bisa ditubruk demikian kencang sehingga terlentang. Orang itu pasti mempunyai ilmu yang tinggi, tetapi kenapa ia merintih-rintih kesakitan? Sewaktu ditegasi, membuat orang-orang semakin heran, orang itu bukan lain daripada cengtek yang diceburkan tadi. Hektojin mencelat bangun, dengan gusar di hampirinya anak muda itu, tanpa banyak tanya ia mengangkat kaki untuk mendupak, untung Sian yang keburu merintangi, berbareng dengan itu Sian Pak pun tampil ke muka, membuat Hektojin tidak bisa menurunkan tangan jahat. Tojin berbuatlah kebaikan, kata Sian Eng. Hektometer, katanya sambil melotot, baikku beri ampun kamu sekalian malam ini, hati-hatilah. Selanjutnya ia ingin segera berlalu karena mengetahui sutenya menderita luka. Kang Ou Sumo sudah berlalu, Sian Eng merasa heran atas cengtek yang dapat menabrak robo-hak Tojin Zhang Lihai secara mudah, kecuali pemuda tolol itu mendapatkan pertolongan sehingga dapat mengapung ke atas kapal. Tetapi mengapa ia mengadu-adu kesakitan? Mungkinkah ia hanya berpura-pura saking penasaran ia tidak mengindahkan lagi peraturan wanita tidak boleh menyentuh laki-laki. Ia berjongkok mencekal dengan cengtek untuk memeriksa urat nadinya yang terletak di pergelangan tangan. Cengtek menjerit-jerit terlebih keras. Dari jemus Sian Eng berbalik menjadi kasihan, begitu mengetahui peredaran darah cengtek lemah. Apakah kau terluka? Tanyanya dengan ramah. Aduh, aduh, sakit, sakit rintih cengtek memilukan hati sambal memegang-megang perutnya. Sian Eng memandang penuh kecemasan pada pemuda yang diceburkan sampai basah kuyuk. Ia boleh sebal dan jemur pada pemuda tolol itu, tetapi ia harus mengakui bahwa pemuda yang dihadapinya ini memang berkesan di dalam hatinya. Cepat-cepat ia mengeluarkan peles obat, dikeluarkannya beberapa butir pil dan memasukkannya ke dalam mulut si penderita. Obat itu menunjukkan khasiatnya dalam sekejap, cengtek tidak merintih lagi, maupun mengaduh-aduh. Ia tidur dengan tenang, napasnya maupun mukanya yang pucat berangsur-angsur pulih seperti sedia kala. Sekalian penumpang yang merasa ketakutan dan tidak tenang kini merasa lega, mereka mengaturkan banyak-banyak terima kasih kepada Sian Pak dan Sian Eng. Yang tentu saja diterima secara sungkan oleh kedua orang gagah ini. Dengan demikian keributan meredah, penumpang dapat beristirahat dan tidur, sedangkan anak buah kapal dapat menjalankan tugasnya masing-masing dengan tenang pula. Malam semakin larut, keadaan semakin sunyi, air telaga yang putih membawa ketenangan malam. Sian Eng tidak berani tidur, ia khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Untuk menghilangkan kesal ia berkeliling kapal menikmati pemandangan malam di telaga tongteng. Belum selang lama ia meninggalkan tempat duduknya, dari sisi kapal terdengar suara berkerontang yang mencurigakan. Diperiksanya sejenak keadaan sekeliling tanpa memperoleh sesuatu yang mencurigai, ia kembali di mana cengtek tidurnya nyak, betapa terkejutnya waktu melihat pemuda itu sudah tiada lagi. Kemana ia pergi pikir Sian Eng Seraya mengelilingi kapal guna mencari, tetapi usahanya sia-sia belaka, hal ini menyebalkan dan timbul perasaan dan firasat tidak enak di hatinya. Ia menuju ke haluan kapal menemui Sian Pak Seraya menuturkan hal yang dialami. Ah, masa kemana, kata Sian Pak Seraya menetahkan sekalian anak buah kapal mencarinya sekeliling kapal, dari kamar ke kamar dan semua pelosok tetapi tetap pemuda tolol itu tidak kelihatan batang hidungnya. Mungkin diculik orang, kata salah seorang anak buah kapal. Sebab ku melihat sebuah perahu cepat meluncur ke muka, saat itu aku sudah mengantuk, sehingga menyangsikan pandangan mataku sudah kabur. Perahu apa itu dan menuju kemana tanya Sian Eng. Jalannya terlampau cepat tidak terlihat tegas, yang pasti ke arah muka jawab anak buah kapal. Perahu hantu barangkali, tambahnya dengan suara gemetar. Perahu hantu kata Sian Eng di dalam hati, tidak mungkin. Di luar tahu siapapun Sian Pak menuju keburitan kapal, diambilnya sangkar burung merpati, diikatnya sehelai surat pada kaki burung kemudian melepaskannya. Ia kembali lagi ke haluan kapal menjalankan tugasnya. Kapal berlayar lagi dengan tenang, di dalam keadaan panik para penumpang. 2. Tamu Malam Yak tidak diundang. Kota Gakchiu adalah kota yang terbesar di sekitar telaga Tongteng, ketiga mukanya menghadap telaga, rumah-rumah penduduk masih terang-benderang walaupun sudah larut malam. Rumah-rumah makan masih banyak pengunjungnya, demikian pula Losmen-Losmen masih membuka pintnya lebar-lebar. Penduduk banyak yang mengobrol di pelataran rumah menikmati malam purnama sambil mencicipi arak dan kuaci. Inilah kebiasaan penduduk berbuat demikian di waktu terang bulan tanggal 15 Imlek, mereka yakin dan percaya menggadangi bulan bulat akan awet muda dan panjang umur. Di antaranya banyaknya rumah terdapat sebuah rumah yang besar letaknya tepat menghadapi pangkalan kapal, keindahan dan kementerangan rumah ini seperti istana layaknya, pemiliknya tentu orang beruang, tak salah inilah rumahnya Liong Poan Liong si pengusaha perkapalan Pengan. Saat ini di dalam kamar yang masih terang-benderang seornak laki-laki berusia empat puluhan tengah duduk menunjang janggut, keningnya kisut-kisut seolah-olah otaknya tengah memikirkan sesuatu yang rumit. Saat ini dari balik pintu kamar masuk seorang wanita cantik, ia menghampiri seraya menuangi arak ke dalam gelas yang sudah kosong. Liong Ko mengapa kau tidak bergirang di malam yang seindah ini? Ada sesuatu yang menyusahkan kamu kah? Limoy dalam keadaan yang harus bergembira ini tidak sepatutnya aku bermuram durja, tetapi sesuatu yang mengganjal di dalam hatiku entah bagaimana sukar disinkirkan rasanya. Karena itu ku putar-putar otaku sekeras-kerasnya guna memecahkan masalah yang rumit ini. Tidak ada halangannya aku untuk mengetahui hal yang mengganjal di hatimu itu. Pasti, sewajibnya seorang suami menceritakan suka dukanya kepada istri, kenapa kau bertanya begitu? Seng istri tidak menjawab, melainkan tersenyum dan memandang suaminya menantikan penjelasan. Limoy, tadi siang ada seorang datang menyampaikan surat, ia tidak mengatakan hitam atau putih segera berlalu lagi, Ku buka surat itu, tidak terdapat sebuah tulisan pun, hanya sebuah gambar naga yang tertikam sebuah golok sehabis berkata ia mengeluarkan gambar itu seraya memberikan kepada istrinya. Seng istri menjadi terkejut, kini bukan saja si suami yang terbengong dan terpekur, seng istri pun menjadi diam sambil memutar otaknya. Mereka tidak mengetahui makna daripada gambar itu, walaupun sudah memeras otaknya sekian lamanya. Tengah mereka diam dan memusatkan pikirannya, dari arah luar melayang masuk seekor burung putih, majikan kapal itu menjadi terkejut, ia tahu burung putih yang tersedia di setiap kapal baru dilepas kalau menghadapi sesuatu yang luar biasa. Dia ambilnya surat dari kaki burung, di atas tertera beberapa huruf yang menyatakan di kapal penganiai terjadi sesuatu kegaduhan. Kurang ajar. Satu belum beres sudah datang lagi yang lain. Mari kita berangkat sekarang juga. Sabar untuk apa tergesa-gesa. Sebaiknya kita nantikan kedatangan Sian Pak, siapa tahu semua ini adalah siasat musuh untuk memancing kita meninggalkan sarang. Leong Poan Leong menganggap perkataan istrinya ada benarnya, karena itu ia membatalkan maksudnya. Dengan tersenyum ia berkata, sekarang aku tahu gambar naga itu melukiskan diriku, sedangkan golok itu adalah si Jahanam, lukisannya bermakna aku akan dibunuhnya, kurang ajar. Seng istri membenarkan dugaan suaminya, karena itu ia pun menjadi khawatir, tetapi tidak diutarakannya. Dengan tersenyum ia menyarankan agar suaminya menyiapkan sekalian orangnya untuk menjaga malam. Mendengar ini Leong Poan Leong tertawa keras Samlil menepuk-nepuk dada, Aku Leong Poan Leong laki-laki sejati. Tak perlu berbuat demikian, menyusahkan dan menakutkan orang-orang bawahanku saja. Waktu berjalan terus, keadaan tidak menunjukkan sesuatu perubahan, kapal pengan IEM malam itu juga merapat di pangkalan. Bang Sian Pak mendahului yang lain naik ke darat dan berlari dengan cepatnya membawa laporan kepada majikannya. To Aya di kapal terjadi keributan, pengacaunya adalah Kang Ong Sumo, untung terdapat seorang penumpang wanita yang membantu, kalau tidak bisa-bisa Bang Sian Pak tinggal namanya saja. Wanita itu sangat liai, agaknya berilmu lebih tinggi dari diriku. Ia menuturkan kejadian di kapal dari awal sampai akhir dengan teratur. Aku heran pemuda pelajar itu kena diculik orang tanpa meninggalkan bekas barang sedikit pun tambahnya kemudian. Poan Leong merasa heran mendengar Sian Pak menuturkan seorang gadis liai, ia mengetahu dengan sangat orang bawahannya itu adalah yang terlihai dan sukar menemui tandingannya, kenapa masih kalah-kalau dibandingkan dengan si gadis itu. Saking herannya timbul perasaan untuk melihat, tubuhnya dienjot dengan cepat diikuti istrinya dan Sian Pak. Dengan ringan mereka melayang ke atas kapal, Cho An Kong mengenali majikannya, hatinya menjadi girang dengan gemas ia menunjuk kepada Sian Eng, To Aya, gadis ini kurang ajar sekali, walaupun aku sudah mengatakan kapal ini milik Leong Poan Leong, ia masih tetap tidak mau membayar, bukan saja begitu sampai aku kena diceburkan. Coba To Aya pikir keterlaluan atau tidak? Leong Poan Leong tidak mendengarkan perkataan Cho An Kong, ia maju selangkah menghampiri. Sian Gadis Raya berseru girang, Hei, ku kira siapa? Sumo yang ingin apa yang membawamu kesini? Bukan angin yang meniup aku kesini, melainkan air telaga tongteng yang dingin menghanyutkan diriku kesini. Hai hai hai. Cho An Kong bungkam karena sadar dirinya disindir, selain itu ia merasa terkejut begitu mengetahui gadis yang akan dipermainkan itu semuanya seng majikan, pantas lihainya bukan main, dengan kemalu-maluan ia masuk ke dalam. Hatinya kebat-kebit takut kalau si gadis menceritakan keburukannya, untung Sian Eng tidak mengambil di hati kejadian tadi sehingga Cho An Kong terbebas dari damperatan-damperatan Poan Leong. Istri Leong Poan Leong atau Tan Sian Li merasa girang dapat bertemu iparnya, mereka berangkulan dengan mesranya menghilangkan perasaan rindunya. Dengan menuntun seng sumue Sian Li dan Poan Leong naik ke darat dan pulang ke rumah. Malam sudah semakin larut, tetapi pertemuan antara Su Heng dan Sumoy ini melupakan waktu, mereka membicarkan kejadian-kejadian selama berpisah dengan bernafsu, akhirnya Poan Leong menuturkan hal surat kaleng yang bergambar naga dan golok. Dalam hal ini Sian Eng tertarik betul, pernah punya musuh kah Su Heng sewaktu dulu? Sewaktu aku mengembara di dunia Kang Ong tidak sedikit orang-orang jahat yang kutamati riwayatnya di bawah pedangku, tentu saja musuhku menjadi banyak. Maka itu aku tidak heran kalau mereka ingin menuntut balas, tetapi sebegitu jauh aku tak dapat memikirkan siapa orangnya yang mengirim surat kaleng itu. Mungkinkah Kang Ong Sumo? Tanya Sian Lee. Tidak mungkin, dalam hidupku aku belum pernah bertemu muka dengan mereka, yang kutau mereka adalah cabang atas dari Oopak, entah bagaimana masuk ke dalam perairan Tong Teng untuk mengacau. Dalam hal ini Sian Eng menyatakan ingin membantu Su Hengnya untuk memberantas kaum penjahat itu dan membongkar rahasia kapal hantu yang menculik Cheng Teg. Sesudah mereka mengobrol lagi sekian lamanya, Sian Eng disuruh beristirahat di kamar yang sudah disediakan, sedangkan Po An Leong dan istrinya tetap berjaga-jaga. Sian Eng yang diam di dalam kamar tidak dapat memejamkan matanya, entah bagaimana otaknya mengenang Cheng Teg saja, seolah-olah pemuda tampan yang ketolol-totolan itu selalu tidak mau berkisar dari pikirannya, ia merasa aneh dan tidak habis mengerti mengapa hatinya selalu mengingat saja pemuda itu, padahal pemuda yang bagaimana tampampun dan lihai sudah sering dijumpainya di dalam dunia kangong, dulu ia tidak tertarik kepada laki-laki karena hatinya sudah seperti mati dalam hal cinta, kini kenapa perasaan yang sudah 5-16 tahun mati itu timbul kembali di dalam jiwanya. Memikir ini hatinya menjadi sedih, tanpa terasa air matanya jatuh berderai, ia terkenang, terkenang kepada kampung halamannya yang tidak dapat dilupakan untuk seumur hidupnya. Pohon Siong bergoyang melambai-lambai daun hijaunya yang segar, seolah-olah memanggil setiap penduduk kampung Leong Chow, yang terletak di Lereng Pek, Mahasan untuk mampir ke situ untuk beristirahat. Memang Taman Siong yang terletak di tengah kampung Leong Chow sangat indah dan bersih, sehingga merupakan tempat yang nyaman untuk melepaskan lelah sesudah penduduk kampung membanting tulang seharian penuh di ladang. Tempat ini pun ramai dikunjungi penduduk kampung pada malam Tiong Chow, disinilah kaum mudamu disering-sering melepaskan kandungan dalam hatinya satu sama lain. Aku ingat sering bermain-main di tempat ini dengan sekalian kawan-kawanku, aku ingat Tauban adalah temanku yang terbaik, walaupun ia seorang anak laki-laki kurus yang pemalu. Aku senang kepadanya dan ia pun demikian, tak heran dalam permainan pengantin-pengantinan kami berdua saja yang terpilih menjadi mempelai. Aku ingat saat itu dadanya memakai bunga ros merah, matanya yang bening memandang aku dengan likat sambil tersenyum. Aku tak dapat melupakan hal ini di dalam jiwa kecilku, aku sayang kepadanya melebih pada saudara kandungku sendiri. Mungkinkan dalam usia dua belasan itu sudah tumbuh. Cinta, aku tak tahu, yang nyata aku sayang kepadanya dan sukar untuk melupakannya. Hubunganku dengannya semakin baik, seolah-olah dalam jiwaku timbul perasaan yang enggan berpisah dari tubuhnya, dan ia pun agaknya demikian terhadapku. Tak heran di dalam usia muda ini kami sering bermauan main berdua di taman syong itu di luar tahu yang lain-lainnya. Malam berganitis yang sehari lewat, disusul dengan hari berikutnya, hubungan kami semakin intim adanya. Dalam keadaan yang demikian, mesra ayah ibuku melarang aku bermain main lagi di luar, mereka menganggap aku sudah besar dan harus diam di rumah sebagai gadis pingitan. Aku tidak tahan menghadapi kehidupan yang demikian, dengan penuh hasrat aku secara diam-diam mengunjungi taman syong dengan harapan dapat bertemu dengan pacar aku itu, tetapi hasilnya nihil. Beberapa kali aku mencoba tetapi belum pernah berhasil menemui dia, sebagai gantinya ku hadapi teman-teman sepermainan lainnya, antaranya Ahwa, Asyuh dan lainnya. Mereka mengatakan Auwan sakit keras, karena tidak boleh bermain dengan aku. Aku sadar bukan saja diriku yang terluka, tetapi kekasihku pun demikian keadaannya. Aku gelisah dan khawatir untuk keselamatan kekasihku itu, karena itu aku sering pasang hiu untuk bersembah yang meminta kepada Yang Maha Kuasa agar kami dapat dipertemukan kembali. Zaman kolot yang tidak bersahabat ini, membedakan sekali antara laki-laki dan perempuan, aku dianggap sudah besar sedangkan Auwan belum. Aku sudah dipinggit menantikan lamaran sedangkan Auwan. Masih dapat bermain-main seperti tiga tahun berselang. Aku khawatir mendapat lamaran dari seseorang yang berminat kepada diriku, karena itu sewaktu aku pasang hiu aku meminta kepada Yang Maha Kuasa agar tidak ada orang yang berminat kepada diriku. Sayang egala doa yang kubacakan dengan hati tulus ikhlas ini tidak berguna barang sedikitpun, aku dilamar seorang petani yang kaya seperti ayahku. Yah dalam waktu singkat aku sudah mesti keluar pintu karena lamaran orang kaya itu diterima dengan gembira oleh semua keluar harumahku. Aku menangis dan sedih, ingin hatiku bertemu dengan Auwan, apa mau ia masih tetap sakit. Hari pernikahan sudah semakin dekat, akhirnya dengan tegas aku melarikan diri dari kampung Liong Chow. Perbuatanku adalah yang pertama kali di kampung yang kutinggalkan, keruan saja sangat menggemparkan dan menjadi pembicaraan mulut ke mulut. Mereka menganggap aku tidak berbakti dan berani menentang kemauan orang tua, mereka mencap aku sebagai perempuan liar yang membuat malu orang tua sendiri, dan masih banyak ucapan-ucapan kecil lainnya. Sebelum berlalu ku kunjungi dulu tempat di mana kami sering menjadi pengantin kecil, hal ini membuat hatiku semakin pilu. Dengan langkah lunglai dan kehilangan akal aku meninggalkan kampungku sejauh-jauhnya, akibatnya tubuhku menjadi lemah dan aku jatuh sakit, untunglah dalam kondisi keadaanku demikian aku ditemukan suhu sehingga dapat mempelajari ilmu yang tinggi. Walaupun demikian kepandayan ini agaknya kurang berarti dan merupakan pelajaran hampa yang menghambarkan kehidupanku, kalau tidak disertai dengan adanya auban di sampingku. Bertahun-tahun aku berkelana mencarinya, tetapi belum juga aku temukan, aku mencoba pulang ke kampung Leongco dengan menebalkan mukaku. Ibu ayahku agaknya sudah melupakan kejadian dulu, aku disambut dengan gembira dan dijamu dengan meriah. Aku menggunakan kesempatan pergi ke taman Siong, dalam pandangan usia dewasa pohon-pohon itu entah bagaimana agaknya sudah tua dan berubah menjadi kecil. Disinilah aku menemui Ahwa, tentu saja pertemuan ini mengembirakan sekali, dari dialah aku mengetahui bahwa auban yang sakit menjadi sembuh, tatkalah mendengar aku melarikan diri dari rumah, maka ketika aku pergi ia pun pergi, kini aku sudah kembali, tetapi auban belum terlihat batang hidungnya. Sejak itulah aku mengetahui, bahwa kekasihku itu masih tetap berada di dalam dunia, hanya saja tidak diketahui di mana rimbanya. Tidak diduga dalam perjalanan sekali ini wajah cengtek yang ketolol-tololan itu menarik sekali perhatianku, seolah-olah pintu cintaku yang sudah lama tertutup rapat-rapat mendapat ketukan asmara, sehingga urat syaraf yang sudah kering dari aliran cinta kini hidup kembali, berkat sumbernya sudah mengeluarkan lagi dan mengedarkan benda gaib itu ke seluruh tubuhku, aku merasa gembira. Di balik itu seperti terjadi sesuatu yang aneh, aku merasakan cengtek mempunyai gerak-gerik yang tidak berbeda banyak dengan auban kecil suamiku, iya aku mengaku demikian di dalam hatiku apa salahnya, karena aku sudah terlalu sering menjadi pengantin. Karena itu aku membahasakan suami kecil kepada auban adalah sudah lumrah. Aku menyesal mencebul dirinya, jangan-jangan ia akan marah dan sakit hati serta menganggap aku berlaku kasar, ah aku menyesal dan ingin mengaturkan maaf kepadanya, tapi di mana kini ia berada, selamatkah? Atau tak mungkin celaka, aku yakin dapat menolongnya, ya, biar bagaimanapun aku harus menolongnya. Ia tersenyum kecil kala mengingat waktu memeriksa nadi pemuda konyol itu, lengannya bersentuhan dengan mengandung perasaan, hal ini adalah pertama kalinya dalam usia dewasa, ia terbenam semakin asik dengan lamunan asmaranya yang sudah mulai bergelora kembali jauh di lubuk hatinya. Tanpa diketahui setan maupun orang, di luar kamar terdapat seseorang yang menggunakan pakaian putih tengah melongok-longok ke dalam kamar si nona. Ia memandang ke dalam sejenak, kemudian berlalu, seolah-olah enggan hatinya meninggalkan tempat itu, hal ini terjadi berulang-ulang. Ia berbuat demikian seperti sesuka hatinya, si aneng yang berilmu tinggi sedikit pun tidak mengetahui, dan menyadari dirinya ditatap orang. Akhirnya dia terkejut juga dari lamunannya, sewaktu mendengar derap kaki di atas wuungan rumah, dengan cepat ia mencelat melalui jendela, orang berpakaian putih yang tengah menatap sang gadis dengan asiknya menjadi terkejut, untung ia lihai, masih sempat mencelat. Si aneng melihat berkelebatnya bayangan dan disusulnya cepat-cepat, karena wuungan rumah banyak jumlahnya, bayangan itu menghilang dari pandangan matu, terhalang wuungan-wuungan rumah lainnya. Ia menjadi penasaran, dalam hidupnya belum pernah menyaksikan gerakan orang yang demikian gesit dan cepat. Ia berhenti sejenak memperhatikan sekeliling. Tiba-tiba ia mendengar bunyi ringan di belakang tubuhnya, menyusul sambaran angin dari senjata tajam membabat pinggangnya, untung ia lihai dan waspada, serangan mendadak itu dapat dilakukan dengan sempurna. Perkelahian berjalan dengan serunya. Sesudah berjalan beberapa jurus, si aneng merasa heran dengan ilmu lawan, karena serangannya yang bagaimanapun dasyatnya dapat dipecahkan dengan secara mudah, kemana pukulannya sampai di situ lengan musuh sudah merintang, seolah-olah sudah mengetahui maksud tujuannya. Sebaliknya lawannya pun tidak kurang herannya, dengan bengis orang otu membentak, siapa engkau? Mendengar suara itu si aneng buru-buru meloncat meninggalkan gelanggang pertempuran, karena ia mengenali suara suhengnya. Suheng ini aku. Poan Leong tak kurang herannya, dengan mat membulat ditatap semuanya, mengapa kau belum tidur? Aku mendengar suara di atas genteng dan melihat sosok bayangan putih begitu keluar dari jendela, tidak ku sangka tengah aku mencari-cari kau menyerang aku. Aku pun melihat bayangan hitam, tetapi menghilang begitu pindah wu-wungan, akhirnya ku lihat. Kau tengah celingokan dan pikirku engkau inilah penjahatnya, siapa tahu kau adanya. Mereka memerikasa sekeliling dengan terpecah, si aneng kesebelah depan sedangkan Poan Leong kesebelah belakang. Belum berapa lama si aneng berjalan dari arah pepohonan liu yang ditanam di pekarangan rumah terdengar rintihan orang, ia menghampiri dengan perlahan-lahan. Tidak terlihat manusia, tetapi suara itu tetap terdengar dan jelas dari sebelah atas, dengan hati-hati ia memandang kejurusan suara tersebut, terlihat sesosok tubuh yang tergantung tanpa berdaya. Seng gadis menjadi heran, tanpa banyak pikir lagi orang itu diturunkan dan dibawa masuk ke dalam rumah. Saat itu pun terlihat Poan Leong sudah berada di dalam dengan hasil nihil, begitu melihat semuanya membawa tawanan ia menjadi girang, di mana tamu malam itu kau bekuk? Aku mendapatkannya tergantung di atas pohon liu, entah perbuatan siapa. Coba tanya siapa kau? Untuk apa malam-malam datang kemari? Orang itu tidak mau menjawab, ia tetap membungkam berbicara lah. Jangan sampai aku menggunakan kekerasaan orang itu tetap tidak menjawab. Leong Poan Leong menjadi kesal, lengannya bergerak cepat, tahu-tahu orang itu merintih-rintih kena totokan. Mau bunuh lekas bunuh, untuk apa berlaku pengecut menyiksa orang yang tidak berdaya? Pengecut? Kau baru pengecut. Kenapa malam-malam datang ke rumah orang dari atas genteng? Seangkan rumahku mempunyai pintu depan, kata Poan Leong Seraya bangkit dari duduknya dan membebaskan totokan dan ikatan tangan orang tersebut sekalian berkata, kini kau sudah bebas, katakanlah maksud kedatanganmu kemari. Terus terang kedatanganku atas suruhan Tanto, Golok Tunggal, Oh Tianpok untuk membunuh Leong Poan. Tapi malang kepandaianku tidak seberapa baru jalan di atas genteng sudah diketahui orang, begitu turun genteng sudah direbohkan orang sehingga tertawan. Siapa yang menawanmu tanya Poan Leong? Kalau bukan orang-orangmu siapa lagi? Tapi aku sangsi menduga begitu, karena ku yakin orang yang menjatuhkan diriku itu lebih lihai kepandainya dari kau sendiri. Dengan demikian kau masih meragukan bahwa Leong Poan Leong tidak dapat mengalahkan dirimu. Tentu, jawabnya singkat. Tetapi aku merasa sayang orang yang gagah sepertimu harus mati. Di ujung senjataku. Oh mati tak lain dan dan tak bukan sebagai pulang ke rumah sendiri. Aku Li Mokui paling menghargai orang-orang gagah karena itu terimalah hormatku katanya. Seraya membungkum hormat. Atas permintaan Mokui tuan rumah menyanggupi untuk bertanding di situ juga. Mereka memasang kuda-kuda dan siap untuk bertempur. Poan Leong sebagai tuan rumah melakukan serangan pertama, hal ini dapat dihilangkan oleh Mokui dengan mudah. Selanjutnya serangan-serangan yang dasyat terjadi dalam waktu singkat, kedua belah pihak tidak menunjukkan kelemahan dan berada di bawah angin. Poan Leong berpikir musuhnya lihai sekali, biar bagaimanapun ilmu kepandainya yang diakini belasan tahun harus dikeluarkannya. Begitu ia berpikir lengannya segera bekerja melancarkan jurus naga mengaduk telaga, mencengkeram ke kiri dan ke kanan, sedangkan tubuhnya berbelit-belit seperti naga melilit. Li Mokui menjadi bingung seumur hidupnya belum pernah menyaksikan ilmu yang seaneh itu. Dalam sekejap kedudukannya sudah berada di bawah angin, ia tak habis pikir dalam semalaman saja dirinya yang sudah mempunyai nama di dunia Kangou bisa jatuh dua kali dalam waktu yang hampir bersamaan. Belum pikirannya berjalan jauh, tubuhnya sudah mendahului menggelesor di lantai, karena terkena depakan lawannya dengan sangat telak. Ia masih dapat bangun, dengan wajah pucat ia merangkapkan kedua tangannya, aku Li Mokui menyerah kalah dan mengaturkan banyak terima kasih atas kemurahan Leong Loheng sehingga tidak terbinasa dalam malam ini. Sejuka saat ini aku berjanji akan mengasingkan diri dari dunia persilatan, nah kini aku permisi, semoga kita masih dapat bertemu lagi di kemudian hari dalam waktu dan peristiwa lain. Sian Eng dan Po An Leong tidak menyangka musuhnya dapat berlaku seperti laki-laki sejati, dengan membalas hormat mereka berkata, semoga permintaan Lito Ako terkabul hendaknya. Seberlalunya Mokui, Po An Leong bertanya kepada istri dan sumuinya, coba pikir siapa yang menawan Mokui? Orang itu pasti berilmu tinggi sekali, selain itu ia tidak mengandung hati jahat datang ke sini, herannya mengapa ia tidak mau menunjukkan muka. Memang aku pun tengah memikirkan hal ini, kata Sian Eng, kalau tak salah pasti ini perbuatan si bajingan putih yang kulihat di depan jendela kamarku, karena bayangan hitam yang kau lihat pasti Mokui adanya. Po An Leong suami istri membenarkan dugaan Sian Eng, hanya saja tidak mengetahui lebih banyak selain segitu saja. Tanto O Tian Pok adalah seorang penjahat muda yang ulung dan luar biasa kejamnya, pekerjaannya tidak lain daripada merampok, membakar, memperkosa dan segala seribu satu kejahatan lainnya. Pada suatu hari ia menjumpai serombongan pengantar barang Piau, biasanya para pengawal Piau yang lewat ditampak tinggalnya pasti akan membayar ruang jalan, atau uang jago, tetapi sekali ini dilanggar oleh Piau Su itu. Dengan gusar ia merintangi, bendera Piau Kok dengan dicabutnya dan dirobek-robek. Para Piau Su dipukul habis-habisan, tetapi sebelum amarahnya selesai dilampiaskan, ada lagi orang lain yang ingin melampiaskan kemendongkolannya kepada dirinya. Orang itu masih muda dan kepandainya tinggi, sehingga pertarungan yang luar biasa terjadi dengan hebatnya, masing-masing tidak mau mengalah satu sama lainnya, akibat dari pertarungan yang tidak henti-hentinya ini, 3.000 juru sudah dilewatkan tanpa terasa, akhirnya Tian Pok yang sering melakukan perbuatan mesum kalah nafas dan terdesak juga. Inilah kekalahan yang pertama kali dalam hidupnya, sesudah dibebaskan dari kematian oleh musuhnya ia kabur dengan cepat, sehingga namanya hilang dari dunia kangung. Tidak dikira sejak ia dikalahkan, bukannya ia bertobat, melainkan melatih diri lagi di pegunungan dengan teratur, setelah 10 tahun kemudian ia turun gunung untuk menuntut balas, tetapi perusahaan Piau Kok dengan itu sudah menutup pintu, ia merasa kecewa, akhirnya ia mendapat tahu tentang perusahaan perkapalan pengan, sesudah diselidiki pemiliknya adalah bukan lain daripada musuhnya yaitu Liong Puan Liong. Ia mengetahui musuh itu lebih berhasil usahanya di bidang perkapalan, daripada perusahaan Piau, karena itu ia tahu orang-orang bawahan dari Liong Puan Liong banyak yang liai, ia khawatir tenaganya seorang diri tidak akan cukup, karena itu ia mengundang Gak Gok Tong Begal Kuda yang kenamaan dari luar tembok besar, Pang Piau Jin dari cabang sesat, Hak Kaling seorang paderi dari Tibet yang juga sangat lihai. Mereka berlima mencari tempat penginapan yang tidak seberapa jauh dari rumah Puan Liong. Dengan semangat berkobar-kobarung Tianpok mengajak empat kawan-kawannya itu berunding dan menjalankan siasat untuk merobohkan musuhnya. Cuyang T, saudara-saudara sekalian, katanya mulai, aku mengaturkan banyak-banyak terima kasih atas kesediaan Heng T untuk membantu diriku, dalam hal ini bukan saja soal sakit hati yang inginku balas, melainkan juga menguasai seluruh tongteng. Kalau rencanaku berhasil sudah pasti kita dapat melewatkan hari sambal mengoyang-goyangkan kaki, dalam hal ini adakah usul-usul dari Heng T? Pokoknya rencana yang ingin kita jalankan bersama ini kudoakan segera terlaksana, kata Piau. Jin, menandakan persetujuannya. Ya aku pun sudah bosan menjalankan hidup tanpa pekerjaan yang tetap, aku akan membantu usaha O Heng sepenuh hati, kata Gok Tong. Mokui dan Hak Kaling pun tidak terkecuali dari kawan-kawan lainnya, mereka setuju untuk menyerang Leong Poan Leong dan menyikat harta bendanya Guma mereka miliki, dan selanjutnya menjagoi di tongteng. Kita sebagai jago-jago kawakan sebenarnya mudah saja untuk menyingkirkan Leong Poan Leong itu, karena itu sebelum kita melakukan serangan sebaiknya mewartakan dulu, dengan demikian perbuatan kita tidak dicela oleh orang-orang Kang Ong, kata Hak Kaling. Baik, kata Tian Pok, tapi siapa yang ingin menyampaikan warta ini? Aku sendiri, jawab Hak Kaling. Demikianlah paderi itu menyampaikan gambar naga yang terbunuh golok. Sekembalinya dari tugasnya ia langsung menuju ke penginapannya. Mereka enggan berjalan-jalan, melainkan diam terus di rumah memusatkan pikiran untuk menjalankan siasatnya. Kalau tidak keberatan aku ingin menyambangi Leong Poan Leong malam ini juga, kata Mokui, ia mempunyai kehendak demikian karena mendengar dari Tian Pok dan yang lainnya menyebutkan Poan Leong cukup liai, sehingga penasaran perasaan ingin menangnya memberontak terus di dalam jiwanya. Memang Li Mokui bukan orang yang terlalu jahat di riba hijau, ia kena diajak oleh Tian Pok dengan bujukan-bujukan yang manis, sesudah itu hatinya pun ingin mencoba-coba lawan lihai yang belum dikenalnya untuk menambah pengalaman, tak heran ia mengemukakan perasaan hatinya tanpa segan-segan. Dalam hal ini sebaiknya Li Heng bersabar, kata Tian Pok, kesempatan untuk menghadapi. Leong Poan Leong masih banyak, untuk apa tergesa-gesa? Ya, kalau begini terus sampai kapan usaha Yang Ouheng maksud akan dijalankan, kata Mokui, aku sudah tidak sabar menantikannya terlalu lama. Ya, sebelum kita bergebrak harus menyelidikinya betul-betul keadaan lawan, kata Tian Pok. Pokoknya dalam hal ini serahkan kepada ku jawab Mokui singkat. Hakaling, Pang Piaojin dan Gan Goktong menganggap perkataan Mokui benar juga, mereka menyetujui untuk menyelidiki keadaan musuh sampai sedalam-dalamnya baru turun tangan. Dengan cepat malam mendatang, Mokui sudah sedia untuk melakukan penyelidikan, Piaojin mengajukan diri untuk turut, tapi ditolak Mokui, untuk menghadapi seorang Leong Poan Leong untuk apa banyak orang, aku sendiri sudah cukup. Kawannya mencoba untuk mencegah, tetapi sedikit pun tidak dihiraukannya, dengan cepat ia meninggalkan hotel dan sampai di rumah Poan Leong, malang baginya belum apa-apa sudah diketahui orang, dengan cepat ia lari menyembunyikan diri, tahu-tahu di depannya berkelebat bayangan putih, ia menduga pada Poan Leong, oleh karena itu tanpa banyak pikir lagi ia mengejarnya dari belakang. Sesampainya di halaman rumah bayangan putih menghentikan kakinya dan Mokui menyerang, dengan muda bayangan putih mengelak serangannya, hanya beberapa jurus tahu-tahu dirinya sendiri kena dirobohkan orang dan dibelenggu serta digantung di atas pohon liu, sampai ditemukan oleh Sian Eng. Sudah demikian lama Mokui belum kembali, jangan-jangan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan keluhatian Po. Kita bukan tidak mencegah dia untuk pergi seorang diri, tetapi tabiatnya yang demikian. Berangasan dan terlalu percaya diri sendiri, apa mau dikata-kata Goetong. Aku yakin ia pasti kembali, kata Hakaling dengan tenang. Sementara itu waktu berjalan terus, mereka semakin gelisah menantikan kawannya yang belum juga kunjung datang. Kupikir kita harus ramai-ramai untuk menyelidikinya usul Tian Pok. Nantikan sebentar lagi kata Piao Jin yang sedari tadi berdiam diri. Tiba-tiba dari arah luar berkelebat sesosok tubuh, dengan cepat sekalian orang yang hadir di situ mencelat bangun dengan siap sedia, tapi persiapan mereka cuma-cuma saja karena orang itu bukan lain daripada Mokui yang baru kembali. Begitu ia duduk Mokui segera berkata, Saudara-saudara sekalian, dengan menyesal aku yang tidak berguna harus meninggalkan tempat ini, ia tidak menceritakan sebab-sebabnya lagi, tetapi tubuhnya segera menghilang. Tiba-tiba dari luar berkelebat sesosok tubuh. Sekalian yang hadir menjadi kaget, mereka serentak bangun bersiap. Kawan-kawannya menjadi heran, tetapi hal itu tidak berjalan lama, Hakaling sudah merintangi jalan seraya berkata, ku minta kau menerangkan hal apa yang membuat dirimu mengambil keputusan tergesa-gesa. Taisho tak perlu bertanya lagi, singkatnya aku sudah dipercundangi oleh Leong Poan Leong dan tidak mempunyai muka lagi berkeliaran di dunia Kangong, selesai berkata ia berlalu tanpa berpaling lagi. Hakaling mencoba mencegah, Li Heng kalah menang dalam dunia persilatan adalah hal yang umum sekali, kenapa kau berpikir demikian Pendrik? Mokwi tidak menjawab, melainkan mempercepat langkahnya, sehingga dalam sekejap tubuhnya hilang dari pandangan mata. Sekalian yang ditinggal menarik napas duka, lebih-lebih Tian Pok yang mengundangnya dengan susah payah untuk membantu dirinya, kini pergi dengan demikian saja. Ia kecewa dibalik itu kegusarannya bertambah besar kepada Leong Poan Leong. Walaupun sudah larut malam rumah penginapan masih membuka pintu lebar, mereka bekerja sepanjang hari dan malam, karena itu tamu-tamu yang datang ke kota Gakchiu tidak perlu khawatir tidak dapat bermalam, saat ini penginapan yang ditumpangi Ong Tian Pok dan kawan-kawan kedatangan empat tamu yang kemalaman. Tamu itu agaknya kurang mengenal kesopanan, karena lagak bicaranya pun keras-keras. Hei Xiao Ji Yee, sebutan umum untuk pelayan, sediakan kami kamar yang bersih baik loya, jawab pelayan dengan perasaan kurang senang. Suara yang ditimbulkan para tamu yak baru datang ini menarik perhatian Ong Tian Pok dan kawan-kawannya yang tengah kesal ditinggal Mokui dengan cepat mereka keluar dari kamarnya, tampak oleh mereka empat orang yang berwajah aneh-aneh, tidak perlu terlalu lama, mereka mengenal keempat orang itu adalah Kang Ong Sumo. Hei Tojin, untuk apa malam-malam bikin ribut di sini kata Tian Pok bergurau. Hei kamu biang-biang penyakit, sedang menyebarkan wabah apa di sini kata Hei Tojin sambil tertawa gelak-gelak. Pertemuan mereka sangat mengirangkan sekali, kamar yang disewa Tian Pok sangat besar, atas permintaannya Kang Ong Sumo tinggal menjadi satu dengan mereka, kegirangan ini membuat sekalian hati yang manggal dari kepergiannya Mokui berbalik gembira. Sesudah berkumpul sejenak Ong Tian Pok menanyakan pada Kang Ong Sumo maksud kedatangannya ke Gak Chiu, dengan singkat Hei Tojin menceritakan pengalamannya di kapal Peng An Ie. Kiranya sesudah meninggalkan kapal Peng An Ie, Kang Ong Sumo membawa sekalian saudaranya ke kapal yang disewanya, kemudian mendarat di Gak Chiu untuk merawat sakit Tok Chiang, kemudian baru menantang Leong Poan Leong. Tak dikira di dalam hotel berjumpa dengan kawan-kawan lamanya yang sealiran dan ditambah mempunyai kandungan hati yang bersamaan, tanpa berunding lagi mereka mempunyai tujuan yang serupa. Menyerang Leong Poan Leong dibicarakan panjang lebar, tinggal menjalankan siasatnya saja. Sudah beberapa hari kota Gak Chiu menjadi gempar dengan tersiarnya berita tentang perahu hantu dan penculikan yang terjadi. Di rumah makan maupun di warung-warung teh mulut ke mulut menceritakan kabar hangat tersebut itu yang tentunya dilebih-lebihkan dari kejadian asalnya. Banyak saudagar-saudagar yang mendengar kejadian itu menjadi ciut hatinya, mereka lebih senang menunda keberangkatannya atau membatalkannya. Hotel maupun losmen menjadi penuh oleh tamu-tamu yang datang dari berbagai tempat, bahkan yang tidak kebagian tempat pun tidak sedikit jumlahnya. Inilah kejadian yang baru pertama kali seumur penguasa-penguasa hotel bisa mengeruk keuntungan yang berlimpah-limpah. Di samping banjir tamu di segala macam penginapan, pangkapalan kapal Gak Chiu menjadi sepi dan mati, tidak tanpa penumpang seorang pun, buruh-buruh kapal yang hidup dari upah membawa barang seperti kehilangan metode pencaharian, mereka berkumpul berkelompok-kelompok memperbincangkan perahu hantu dan kejadian di rumah Leong Poan Leong. Pengah mereka asyiknya bercakap-cakap ke barat dan ke timur, dari jauh mendatangi seorang muda. Wah ada rejeki juga seru kepala buruh yang bernama San Taiwan dengan girang. Ia menghampiri pemuda tersebut dan bertanya dengan ramah, si Oya ingin ke mana? Aku ingin ke Yang Chiu, masih ada kapalkah yang belum berangkat tanya pemuda itu. Ada mari ikut aku katanya dengan sopan seraya memimpin penumpang itu menuju kapal peng. Aniei. Ini kapalnya, tidak lama lagi pasti berangkat. Kenapa tidak terlihat penumpang lainnya? Pengemudi dan anak buah kapal pun tidak terlihat. Kalau begini sampai kapan kapal bisa berangkat? Pasti berangkat. Banyak penumpang tidak leluasa, lebih enak seorang diri, hitung-hitung borongan. Si Oya pasti punya banyak uang tentu tidak keberatan membayar lebih bukan? Nah ambil ini untukmu kata pemuda itu sambil menyodorkan setail uang perak. San Taiwan girangnya bukan main, seolah-olah matanya tidak percaya dalam keadaan paciklik muatan dapat memperoleh uang demikian banyak, sedangkan dalam kondisi panen penumpang saja belum pernah ia mendapat uang kulian yang demikian besar jumlahnya. Dengan cepat ia berlari mendapatkan kawan-kawannya dan membagikan uang yang diperoleh secara merata. Kejadian di luar yak bukan-bukan dan tersiarnya kabar angin yang mengganggu sekalian penumpang membuat leong poan leong berpikir keras. Ia bertindak cepat, sekalian orang-orang bawahannya dikumpulkan dan diperintahkan memberantas kabar negatif yang sudah menyebar luas itu. Cho An Kong mengetalai beberapa anak buah kapal mendatangi setiap losman dan hotel menjelaskan kejadian di kapal. Setengah harian penuh ia menjalankan tugasnya. Daripada berhasil dan membuat percaya omongannya, dirinya kena diejek dan ditertawakan karena kena diceburi. Ia dongkol tetapi tidak dapat berbuat apa-apa melainkan menjalankan tugasnya terus, kemudian kembali membawa laporan kepada majikannya. Bagaimana pendapat umum tanya leong poan leong pada Cho An Kong? Mereka agaknya masih belum menunjukkan ciri untuk berlayar, menurut hematku, sementara waktu kita tidak perlu berlayar, hal ini terpaksa harus kita lakukan. Tidak seru poan leong singkat, biar bagaimanapun kita harus berlayar, kita harus merebut kepercayaan penumpang, kalau begini terus mereka tidak akan melakukan jalan air lagi. Akibatnya perusahaan bisa gulung tikar dan ini tidak aku inginkan. Pengah mereka asik tukar pikiran dari arah luar terdengar suara ribut-ribut. Cho Ang Kong terpaksa meninggalkan rumah, dilihatnya seorang muda sedang bertengkar dengan buruh-buruh pelabuhan, ia mendekati dan berniat untuk memisah. Kalian semuanya penipu, lihat sudah berapa lama aku bercokol minum angin telaga, kapal tetap tidak bergerak. Hayo kembalikan lagi uangku kata si anak muda dengan gusar. Siawia jangan gusar, kapal pasti akan berangkat, bujuk Sanwiletan. Berangkat tidak berangkat adalah soal lain, pendek kata kembalikan dulu uangku. Siawia jangan berlagak seperti anak kecil, uang itu sudah diberikan kepadaku dan sudah kebagikan kepada kawan-kawanku. Nah mintalah pada mereka. Kawan-kawan San Taiwan menjadi gusar, mereka menganggap perbuatan penumpang itu tidak seperti laki-laki, sehingga timbul rasa jemunya, mula-mula mereka bersabar, kini melihat lagak orang yang tidak dapat diajak bicara menimbulkan amarah mereka. Salah seorang buruh yang masih muda segera tampil ke muka, uangmu sudah habis kupakai makan, tinggal ini yang masih ada, bentaknya sambil menunjukkan kepalanya, mau ini. Si anak muda menjadi bingung, ia melirik dan menyapu sekalian wajah buruh-buruh pelabuhan yang menunjukkan paras tidak puas, kalian sungguh-sungguh bersolidaritas satu sama lain, aku kagum dan menghargai sikap kalian yang agung itu, nah terimalah sekali lagi. Buruh-buruh pelabuhan menjadi heran melihat kelakuan orang yang demikian aneh, mereka diam tidak bergerak. Uang itu tidak ada yang mau memungutnya. Saat inilah Cho Ankong datang, buruh-buruh yang melihat tuan kondektur datang segera memberikan jalan, sehingga uang perak yang berkilauan tertimpa sinar matahari terlihat oleh metu Cho Ankong, yang tanpa ragu-ragu ia membungkuk dan memungut uang itu dengan girang, rejeki dibiarkan, artinya tidak tahu diuntung. Tiba-tiba lengan yang tengah memegang uang kena dipijak sebuah kaki, kejadian itu teramat cepat, saat itu sekalian metu, tengah tertuju memperhatikan uang itu, seorang pun tidak mengetahui dari tadi sudah bertambah seseorang tua yang mengenakan pakaian sebagai nelayan. Iyalah yang memijak lengan Cho Ankong. Menurut kebiasaan orang yang mengerti silat seperti Cho Ankong tidak mudah kena dimakan begitu saja, memang dia melihat datangnya sebuah kaki yang tiba dengan kecepatan kilat menindih tangannya, ia mencoba untuk mengelakkan tapi sia-sia saja. Dengan gusar ia mendongakan kepalanya, Hei bedebah, jangan main gila dihadapan lo ya, kau harus tahu daerah Leong Poan Leong sama dengan daerah Raja, kalau kau tahu gelagat berbuatlah yang sopan, lekas lepaskan lengan ku gertak Cho Ankong seraya berontak sekuat tenaga. Entah bagaimana tekanan kaki itu semakin keras, sakitnya bukan main, ia malu berteriak-teriak di depan sekalian buruh pelabuhan itu. Karena pada hari-hari biasa ia sangat galak terhadap mereka, bahkan di luar taunya Leong Poan Leong ia mendapatkan uang jago dari San Taiwan. Tetapi sesudah mendapat hajaran dari Sian Eng beberapa hari yang lalu, kecongkokannya dan ketengikannya berkurang sedikit. Kini ia kena dipermainkan oleh seorang nelayan, keruan saja hatinya merasa panas, ia berteriak-teriak kencang, lepaskan tidak. Lepas, aduh duha. Poan Leong suami istri dan Sian Eng ternyata sudah hadir di tempat keributan, begitu mereka melihat kejadian ini segera menghampiri, Lo Ciampe, kata Poan Leong, Terimalah hormatku dapatkah kami mengetahui nama besar dari Lo Ciampe, kami mohon kebaikan dari Ciampe untuk membebaskan orang celaka ini. Hahaha nelayan tua itu tertawa keras, sambil mengangkat kakinya, aku seorang yang tidak bernama, aku menyesali ibu dan ayahku yang tidak memberikan nama kepadaku, sehingga membuat hatiku sedih. Kalau orang bertanya tentang nama ku, apa yang harus ku jawab? Sesuka kalian sajalah memanggil aku, apapun tidak ada halangan. Tidak leluasa kiranya kita berbicara di sini, kalau Lo Ciampe mau memandang kepadaku, marilah kita. Bicara di gubuku, ajak Poan Leong. Kau jangan berkata begitu, sebaliknya mahligai yang kau diami itu dapatkah menerima semacam aku si nelayan tua? Mereka baru-baru ketemu tapi sudah bebas berkata-kata, hal ini mengherankan orang biasa, tapi untuk petualang, etualang dunia persilatan sudah terlalu biasa soal yang demikian. Mereka seiring masuk ke dalam rumah dan duduk mengambil tempat senaknya, agaknya tidak ada perbedaan yang mana menjadi tamu dan yang mana menjadi tuan rumah. Ruang tamu dari gedung Poan Leong cukup besar dan nyaman, dinding-dinding dihiasi berbagai macam lukisan-lukisan kuno dan perabotan antik. Ruangan itu memang diatur Poan Leong sendiri, ia merupakan seorang gagah yang gemar kesenian, segala sesuatu diatur sedemikian artistik, membuat sekalian tamu yang masuk menjadi senang dan enggan untuk keluar lagi. Leong Sian Seng, sungguh indah tempatmu ini, andai kata berada di pegunungan tak ragu-ragu aku menyebut tempatnya para dewa, puji si nelayan tua. Loti yang memuji saja kata Poan Leong mengganti sebutan menjadi lebih intim, membuat aku jadi malu. Pelayan-pelayan dengan cepat menghidangkan dedan kue-kue. Agaknya perkenalan mereka yang berjalan sejenak itu seperti sudah berapa tahun saja, tanpa likat-likat tamu itu mencomot segala hidangan yang diinginkannya dengan bebas. Dengan berbuat demikian mereka bicara semakin banyak, tak ubahnya seperti kawan-kawan lama yang baru bertemu muka setelah berpisah puluhan tahun. Leong Sian Seng, sebelum bertanya aku minta maaf dulu, kata Poan Leong. Leong Sian Seng katakan saja apa yang terkandung di dalam hatimu, aku pasti dapat menerangkan sesuatu yang kau inginkan. Kejadian tadi sangat menarik perhatianku, dapatkah Leong Sian menjelaskan sebab-sebabnya? Oh hal itu, jawab si orang tua, aku tertarik dengan orang-orang yang berkerubung, aku menghampiri, tampak seorang muda yang lemah lembut tengah rebut mulut dengan sekalian buruh pelabuhan, kemudian kulihat dia melemparkan uang untuk buruh-buruh itu, di luar perkiraan Coan Kong berlaku gegabah, mencomot saja benda yang bukan miliknya, aku segera mencegah. Oh aku lupa kemana anak muda itu, apa kau kenal dengannya? Poan Leong mengelengkan kepalanya. Dapatkan lo tiang melukiskan raut mukanya pemuda itu tanya Sian Eng. Tampaknya sebagai seorang pelajar, parasnya cukup tampan. Poan Leong dan Sian Li tertawa kecil. Sian Eng tidak menghiraukan godaan Su Heng dan Suso-nya, otaknya berpikir, ah tak salah lagi. Pasti cengte? Jangan melamun seru Sian Li sambil mencubit sumuinya. Sian Eng pura-pura tenang, sedangkan kedua pipinya bersemu merah, ia diam tidak menjawab. Lengannya membalas cubitan Nso-nya tanpa sadar lagi. Kurasa pemuda itu belum pergi jauh, kata Poan Leong. Ia menduga kepada cengteg, ia permisi sebentar ke belakang, dikumpulkan orang-orangnya untuk mencari kemana perginya pemuda itu. Sesudah itu ia kembali lagi ke kamar tamu. Rupanya sudah waktunya aku permisi pulang, kata si orang tua. Mengapa buru-buru, kalau tidak keberatan, sudikah Loti yang bermalam di rumahku? Ah merepotkan saja, tapi sesungguhnya suatu tawaran yang ikhlas sukar untuk ditolak, jawab si orang tua, tapi aku harus membawa dulu sekalian pauhoku dari hotel. Biarku suruh orang-orangku saja yang mengambil, Loti yang boleh beristirahat di sini, pinta Poan Leong seraya menitahkan pegawainya untuk membersihkan kamar untuk tamunya. Cho Ankong disuruh ke hotel membawa surat si orang tua mengambil pauhoknya. Setengah harian berlalu, sekalian orang yang dilepas Poan Leong mencari pemuda pelajar tersebut pulang dengan tangan kosong. Apakah semua rumah penginapan sudah diperiksa? Sudah kata mereka serentak, tapi tidak terdapat pemuda yang loya maksudkan. Baiklah kalian boleh beristirahat, tetap Poan Leong, ia sendiri masuk ke kamar dengan perasaan bingung diliputi berbagai pertanyaan-pertanyaan aneh-aneh yang tidak mendapatkan jawaban. Chia Sian Eng yang kembali ke kamarnya, duduk termenung seorang diri. Ia tidak mengetahui orang tua itu siapa, apa maksud sebenarnya datang ke pangkalan kapal. Mungkinkah ia mempunyai hubungan erat dengan pemuda yang dicari-carinya? Mungkinkah pemuda itu Ceng Teg adanya? Kemana ia pergi sekarang? Ah, bukan. Ceng Teg sudah diculik perahu hantu, tak mungkin ia dapat membebaskan dirinya secara mudah. Ia termenung sambil menduga-duga tanpa mendapatkan jawaban, ia berjalan mondar-mandir di dalam kamar. Ia merasa kesal dan hampa, langkah kakinya membawa dirinya keluar rumah memandang keindahan telaga yang luas dan permai. Sewaktu ia sampai di pangkalan, buruh-buruh yang sudah mengenali si gadis memberi hormat dan menegus dengan ramah tamah, tetapi mereka tidak berani banyak bertanya, hanya mati mereka saja mengikuti langkah si gadis yang menuju ke kapal pengan IE. Sian Eng menuju ke ruangan yang pernah didiaminya, ia ingat betul di mana Ceng Teg duduk dan mendampingi dirinya. Sayang pemuda yang tampan itu tidak berada di situ lagi, andai kata ada betama indahnya suasana alam ini. Ah sayang, semua keinginan manusia itu sering-sering berlainan dengan keadaan. Waktu yang berharga dilewatkan dengan percuma, andai kata tidak, tidak mungkin menjadi begini. Di mana kini Ceng Teg berada tanpa sadar ia bercakap-cakap dengan suara hatinya. Kau niu aku di sini. Suatu jawaban, ya satu jawaban yang nyata berdesir di tepian telinga Sian Eng, Seng gadis tidak berani membenarkan pendengarannya itu wajar atau tidak, dibalik itu ia mengharapkan suara itu benar-benar pernah didengarnya. Ia diam dengan perasaan berdebar-debar, telinganya dipasang baik-baik untuk mendengar sekali lagi perkataan tadi, tetapi kepalanya yang didorong oleh emosi membuatnya menoleh tanpa terasa. Benar-benar di hadapannya berdiri seorang muda yang tampan, ia menyaksikan pandangannya sendiri, mungkinkah dalam mimpi, mimpi manis yang akan pudar sesudah bangun. Kau niu, sinar matamu yang bening suci, tak ubahnya dengan matu air yang jernih, mengalir dari suatu sumber murni untuk menghidupkan sesuatu yang hampa dan menghilangkan dahaga. Aku yakin gumpalan lembayung merah yang menghias kedua pipimu, seperti angin musim semi membelai dan menyegarkan tumbuh-tumbuhan yang mati beku. Aku mengatakan sesuatu yang benar, tetapi bagaimana pandanganmu terhadap kata-kataku? Sian Eng seorang pendekar Kang Ou yang tidak mengenal rasa takut, kini menundukan kepala, pertama kali ia tidak dapat menjawab pertanyaan seseorang, ya, ia jatuh di dalam kancah perasaan cinta dewasa yang benar-benar dialaminya untuk pertama kalinya. Tiada kondektur, tiada penumpang, hanya kita berdua di kapal ini, mengapa kau terdiam saja? Senangkah kiranya waktu yang demikian indah dilewatkan tanpa kata-kata? Sian Eng tidak menjawab, mulutnya seperti terkunci rapat-rapat, hatinya berdebar turun naik dengan cepat, perasaannya demikian janggal dan tidak wajar, seumurnya untuk pertama kali mengalami hal yang demikian, ia pun tidak habis mengerti perasaan dan geraknya demikian kaku dan gugup, gembira, bangga, menjadi satu. Kini satu kekuatan gaib membuatnya mendongak memandang, empat metu beradu, menggetarkan hati masing-masing, entah bagaimana pandangan yang demikian ini menyamankan dan melapangkan hati masing-masing. Cengtek yang sebelumnya selalu mengucapkan kata-kata tanpa saringan otak, kini bungkam seribu bahasa seperti mati kutu, ia ingin melontarkan kata-kata seperti tadi, tetapi satu kekuatan yang demikian kuat memaksakan kepalanya untuk menunduk tanpa mengucapkan kata-kata barang sepatah pun. Semua seru seorang perempuan yang dikenal Sian Eng sebagai ensunya. Mengapa kau berdiam diri berdua? Siapa pemuda itu? Sian Eng yang sangat liai, hilang keliayanya begitu kena rayuan cinta, sampai Sian Li datang pun tidak diketahuinya. Hal ini memang bisa terjadi begitu, siapapun yang tengah menikmati getaran hati kasih remaja, semua kejadian di sekitarnya pasti diabaikan. Ya, kejadian ini agaknya mengherankan, tetapi setiap orang yang pernah mengalami ini akan mengerti tanpa penjelasan yang panjang lebar. Dengan terkejut ia menoleh, sosok katanya kemalu-maluan sambil menghampiri, lengan Sian Li ditariknya dan diajak berlari keras meninggalkan kapal. Sian Li menjadi heran dan ia mencoba bertahan sekuat tenaga, tetapi kekuatan Sian Eng tidak dapat dilawannya, ia dibawa bagaikan diseret tanpa berdaya. Soso, apakah kau tahu siapa pemuda itu? Dialah yang tengah dicari-cari Leong Su Heng kata Sian Eng menerangkan. Oh pantas! Kiranya dia hai 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 kata Sian Li seraya melepaskan diri dan pulang ke rumah. Sian Eng menjadi bingung, seolah-olah rahasia besarnya kena diketahui orang, ia memang kaun gadis yang baru pertama kali mempunyai seorang idaman hati, menganggap satu rahasia pribadi yang teramat besar dan tidak boleh diketahui orang lain. Kini sosoknya rupanya sudah mengetahui, ia merasa malu, dibalik itu ia pun tidak kurang girangnya. Ia tersenyum sambil memandang ke kapal. Tampak cengtek masih berada di atas kapal, kemudian turun dan berlari cepat ke arah dirinya. Sian Eng tidak tinggal diam, ia pun berlari dengan cepat, buruh-buruh pelabuhan merasa heran seorang pemuda dan seorang pemudi dapat berlari dengan cepat sekali. Cengtek lupa diri ia mengejar dengan cepatnya, Sian Eng pun tidak merasa heran, karena dalam hal ini ia pun serupa dengan cengtek, masing-masing lupa dengan ingatannya sendiri. Hei tahan seru seseorang seraya menghadang jalannya cengtek, siapa kau? Mengapa siang-siang? Hari mengejar-ngejar gadis orang? Aku mengejar-ngejar gadis yang bersangkutan dengan aku, jawab Cengtek, kau tersangkut dalam masalah ini, sedikit banyak harus mengganti kerugian. Kau sebagai pengusaha perkapalan bukan? Kau tahukah beberapa hari yang lalu waktu aku menumpang kapal penganie seluruh barang dan uangku kena dirampok orang. Ku yakin gadis itu adalah teman-teman perampok, sedangkan anak buah kapal juga segolongan dengan para perampok juga. Begitu aku sadar aku tidak berada di kapal lagi melainkan di sebuah rumah gubuk yang kosong. Kapal yang kunaiki tidak terlihat lagi. Untung masih terdapat beberapa tel di dalam sakuku, kalau tidak bisa-bisa aku mati kelaparan. Dalam dongkolku aku memastikan si gadis dan sekalian anak buah kapal yang menyikat seluruh harta bendaku, karena itu aku berhari-hari mencari jalan untuk datang ke sini. Sengaja aku naik kapal penganie lagi, dengan harapan menemui semua bangsat-bangsat yang mengambil harta bendaku, tak kukira kapal ini tidak mau berangkat, tengah aku cemas gadis ini datang, tentu saja aku jadi kirang dan menanyakan tentang barang-barangku, belum tanya jawabku selesai, datang perempuan lain mengganggu, sehingga kami main kejar-kejaran, kata Cheng Teg mengarang cerita dengan lancar. Apakah kau juga yang memberikan uang kepada buruh-buruh pelabuhan? Tentanya Puan Leong. Betul, aku Aung Cheng Teg selalu menggunakan nama serupa, kalau tidak percaya boleh tanyakan. Kepada Chia Kau Niu. Aku Leong Puan Leong paling senang bergaul dengan orang jujur dan polos sepertimu, bila mana tidak keberatan mari mampir dan bicara di rumahku, semoga dengan jalan ini kita bisa menjadi kawan yang baik. Terima kasih banyak ku haturkan atas penghormatanmu kepada aku. Di samping itu aku merasa heran, mengapa kau ramah tamah sebaliknya orang bawahanmu seperti Coan Kong kerjanya memeras kepada penumpang dan buruh-buruh pelabuhan, mungkinkah kau tidak menilik anak buahmu itu sewaktu mereka melamar pekerjaan? Kau boleh gagah dan disedani orang, tetapi tidak dapat memimpin pegawai berbuat baik seperti dirimu, sedikit banyak keharuman namamu juga bisa ternoda juga di mata para penumpang pada khusunya dan di mata masyarakat pada umumnya. Atas kritikanku yang kukatakan dengan tulus ikhlas ini ku harap kau jangan gusar, memang sifat polos dan jujur seperti yang kau pujikan kepada diriku, ku buktikan dengan kenyataan pada detik ini juga. Hahaha, Puan Leong tergelak-gelak, benar-benar kau seorang yang jujur. Puan Leong ingin menegur Coan Kong, tetapi orang bawahannya yang disuruh mengambil pakaian dan segala barang dari si nelayan tua sampai saat kini belum kembali. Seolah-olah ada satu firasat buruk berkecamuk di dalam benak Puan Leong, jangan-jangan Coan Kong kena dicelakai orang. Atau meludeskan uang si nelayan tua di meja judi dan lain-lain. Masih beberapa waktu berlalu Coan Kong masih belum kelihatan batang hidungnya. Ada pun hotel yang ditempati oleh si nelayan tua berhadap-hadapan dengan hotel di mana Kang Ong Sumo dan Ong Tianhok dan kawan-kawannya berdiam. Kebetulan waktu Coan Kong masuk ke dalam hotel terlihat tulk untuk Chiang yang sudah sembuh, ia ingat betul yang dilihat itu adalah konduktur kapal, maka itu ia berkata pada Leong Hoat, Hei, Hwasyo, uang kapal yang diterima konduktur sudah waktunya kau ambil kembali sehabis berkata ia menunjuk kemana Coan Kong masuk. Leo Hoat yang berangasan tanpa banyak pikir lagi segera menghampiri, kebetulan Coan Kong sudah siap keluar hotel sambil membuka langkah lebar-lebar, tahu-tahu dirinya dibentur oleh Leo Hoat dan dia sempuyongan. Hei, Hwasyo, matamu kemana bentak Coan Kong sambil melotot dan mengawasi dengan mata membulat. Ia mengenali pula Leo Hoat, spontan menjadi gugup, tetapi dikentarakan pada wajahnya. Hwasyo tak tahu diri sudah bebas dari kematian masih berani berkeliaran di sini. Hahaha, anak kecil kena digertak seru Leo Hoat sambil menempeleng. Angin pukulannya sangat keras, Coan Kong kena digempur mundur tanpa berdaya. Kau berjuluk sebagai penakluk iblis, rasakan pukulan iblis selanjutnya. Ejeo Leo Hoat seraya melancarkan kembali serangannya yang lebih dasyat. Coan Kong walaupun mengetahui bahwa dirinya bukanlah tandingan musuhnya, tetap melakukan perlawanan yang sangat gigih. Beberapa jurus kemudian Leo Hoat berhasil memukul roboh lawannya, ia girang dan tertawa besar, Hahaha, kau bukan penakluk iblis, kau adalah makanan iblis. Coan Kong yang tidak berdaya menggeletak di jalanan, Leo Hoat tidak mau memberi ampun, musuhnya yang sudah tidak berdaya akan diinjaknya wancur. Berilah ia hidup seru hektojin, biar ia kembali mewartakan kepada Leo Poan Leo bahwa Kita berada di sini. Mereka segera kembali ke hotel dengan perasaan yang sangat girang. Coan Kong terkapar tidak ada yang tahu, orang-orang yang lalu lalang tidak berani turut campur tangan, mereka lebih condong menyelamatkan dirinya sendirinya daripada tersangkut persoalan demikian. Hahaha, anak kecil kena digertak seru Leo Hoat sambil menempeleng. Angin pukulannya sangat keras, Coan Kong kena digempur mundur tanpa berdaya. Sementara itu Leong Poan Leong yang tengah cemas menantikan Coan Kong sudah mendapat kabar tentang peristiwa yang dialami orang bawahannya itu, dengan gusar ia mencelat keluar pintu, di dekat halaman rumah bertemu dengan Sian Pak, diajaknya pegawainya itu untuk berangkat bersama-sama. Seketika ia sudah sampai di tempat kejadian, tampak Coan Kong masih tetap pingsan. Poan Leong memeriksa sejenak, ia mengetahui lukanya akibat pukulan keras, ia mengeluarkan obat dan menitahkan Sian Pak membawa pulang. Ia sendiri datang di mana Kang Ong Sumo berada, langkahnya ringan, dengan tenang ia berkata kepada pelayan, tolong wartakan aku ingin bertemu dengan orang-orang yang mencelakakan anak buahku. Xiao Jiye cukup kenal Poan Leong, dengan menghormat ia menyanggupi. Dalam sekejap Liao Hoat sudah tampil di hadapan Poan Leong, mukanya yang benjolan tampak merah matang, mulutnya menghembuskan bau warak yang luar biasa kerasnya, agaknya ia sudah kesenangan mendapat kemenangan dengan mudah. Ia tidak berpikir bahwa yang datang sendirian itu Leong Poan Leong adanya. Seenaknya saja ia menuding dan memaki, untuk apa kau datang? Untuk menuntut balaskah? Hahaha rasakan ini lengannya segera menyerang. Poan Leong menjadi heran menghadapi manusia yang demikian aneh, tanpa banyak pikir ia mengelak serangannya, tiba-tiba itu, kemudian mengangkat kakinya dan menghajar dengan tangan kanannya. Dua serangan yang ampuh ini dapat dihilangkan Liao Hoat dengan satu kelitan lincah, tapi serangan susulan yang mendadak datangnya, membuat Liao Hoat mencium lantai. Giginya tanggal dua buah, hidungnya mengeluarkan darah, selanjutnya ia pingsan di dalam mabuk atau sebab mabuk ia tidur. Suara ribut-ribut itu mengherankan sekalian saudara-saudara Liao Hoat. Mereka segera datang beramai-ramai, tanpa banyak bicara lagi Poan Leong diserang dari tiga jurusan. Perkelahian yang tidak seimbang ini berlangsung dengan seru, sedangkan Tian Pok dan kawan-kawannya tersenum-senyum dingin sebagai penonton. Poan Leong tidak sempat memperhatikan mereka, seluruh perhatiannya dicurahkan untuk menghadapi tiga iblis sungai telaga yang ganas itu. Tok Chiang yang baru saja semibuh merasa geram atas kekalahannya di kapal Peng An Ie, karena itu serangannya dilancarkan dengan dasyat sekali, ia ingin membalas kekalahannya dari Sian Pak ke atas pundak Poan Leong. Senjatanya yang berupa golok diputar secara dasyat dan menikam bertubi-tubi dari arah kiri, sedangkan Mok Lai membabat terus dengan goloknya dari arah kanan, Hek To Chiang yang bersenjata tongkat menggempur dari muka. Tiga penjuru diliputi bayangan senjata yang menimbulkan angin dingin, sedangkan di belakangnya adalah tembok, Poan Leong tidak dapat menyingkirkan diri lagi, memang ia tidak mau menyingkir, cepat-cepat menghunus pedang dan memainkan kesana kemari, akibat bentrokan antar senjata cipratan bunga api dapat terlihat, sungguh pun pada siang hari. Hek To Jin mengetahui lawannya cukup tangguh, ia mengeluarkan semua kepandainya, tongkatnya menderu-deru keras dan mendesak musuhnya. Poan Leong repot mengelakan tongkat, sedangkan golok-golok dari kiri dan kanan terus menghantamnya dengan deras, untung. Ia seorang kangow yang sudah berpengalaman, golok sebelah kiri itu diegosnya cepat-cepat, dan lewat tepat di atas kepalanya, berbareng dengan itu golok yang dari sebelah kanan sudah datang dari atas ke bawah, akibat egosannya yang luar biasa indah, serangan golok kiri itu buyar sendiri, sehingga Poan Leong berhasil menangkis tongkat yang datang dari arah depan, ia tidak tinggal diam, begitu dirinya selamat dari serangan segera maju ke muka meninggalkan golok-golok yang datang lagi, sehingga pedangnya langsung menikam hek To Jin. Serangannya cepat bagaikan kilat, membuat musuhnya merasa gugup, buru-buru hek To Jin memutarkan tongkatnya untuk menjaga diri, melihat ini Poan Leong tidak terus menyerang, melainkan berputar arah secara cepat, kakinya menyapu ke kanan sedangkan pedangnya menikam ke kiri. Tok Chi yang tidak menduga musuh dapat berlaku gesit, ia melompat tinggi membiarkan kaki musuh lewat, tak dikira begitu ia membal ke atas pedang Poan Leong yang menikam, ke kiri datang menyabet dari atas ke bawah, suasana buruk untuk Tok Chi yang tak dapat dikatakan lagi, ia roboh tidak berkutik lagi, malang bagi Poan Leong, Mokoi yang bebas, melakukan serangan dan berhasil menyabet dengan goloknya sehingga ia terluka, yang untung tidak terlalu membahayakan dirinya, darah mengucur dengan deras, perkelahian semakin sengit, kini Poan Leong menghadapi dua musuh dengan tubuh luka, lambat laun pasti darahnya akan semakin berkurang dan akan membuat dirinya semakin lemas. Hektojin dan Mokoi seperti kalap dengan berapi-api mereka melakukan serangan-serangan maut. Tiba-tiba dari luar mendatang seseorang yang langsung turun ke gelanggang pertempuran dan membantu Poan Leong, pendatang itu yang bukan lain adalah Sian Pak, dengan dua lawan dua ini membuat keadaan Poan Leong berada di atas angin. Hektojin dan Mokoi terdesak terus-menerus, melihat keadaan yang tidak menguntungkan kawannya Tian Pok menitahkan Hak Kaling turun tangan, Seng Paderi tidak banyak bicara lagi menerjunkan dirinya masuk ke gelanggang, Paderi itu lihainya bukan main, dalam beberapa jurusia berhasil membuat Poan Leong dan Sian Pak terdesak. Untunglah sebelum keadaan Poan Leong dan Sian Pak memburuk, bala bantuan yang terdiri dari nelayan tua, Sian Eng, Sian Li sudah datang, selain mereka cengtek pun tidak ketinggalan. Kini perkelahian berjalan dengan serunya dalam beberapa kelompok, Sianelayan menghadapi Hak Kaling, Sian Pak menghadapi Hektojin dan Mokoi, Poan Leong sudah bergumur dengan dasyatnya melawan Ong Tian Pek, Sian Li dan Sian Eng masing-masing menghadapi Piaojin dan Gok Tong. Cengtek sendirian menjadi penonton. Dalam anggapan sekalian orang yang bertarung dirinya sebagai pelajar lemah, sedikit pun tidak ada yang memperhatikan. Hal ini memang cocok dengan kemauan cengtek matanya memandang medan perkelahian dengan seksama, ia sudah siap membantu pihak Poan Leong adai kata terjadi kekalahan. Tian Pok melancarkan ilmu golok tunggalnya dengan penuh perhitungan betul, ia tidak mau memberikan kesempatan untuk lawannya mendekat, ia berputar ke sana kemari, dengan maksud mengocok dan melemaskan lawannya yang sudah menderita luka. Sebaliknya Poan Leong mengerti kehendak lawan, sengaja melancarkan ilmunya dengan lambat karena mengetahui musuhnya tidak akan turung tangan dalam waktu yang secepatnya, akibat men siasat perkelahian dua jago yang kawakan ini berjalan dengan lemah, siapa kalah dan siapa menang belum dapat dipastikan dalam waktu singkat. Pertarungan masih berjalan terus, satu sama lain tidak mau mengalah, tanpa terasa lagi 50 jurus dilalui dengan begitu cepat. Tian Pok yang memiliki ilmu kepala macan ekor tikus repot juga menghadapi dua musuh tangguh, ilmunya yang istimewa ini sudah dilancarkan sampai jurus ketujuh, tetapi belum menghasilkan sesuatu yang diinginkannya, melainkan kedudukannya semakin buruk, ia mencoba melakukan serangan dengan jurus kedelapan yang bernama Harimau membuka mulut, lengannya terbuka ke kiri kanan menatap kepada musuh agar mau masuk ke dalam tempat kosong yang diberikan. Nyatanya Mokoe yang didampingi suhengnya sangat berbesar hati, tanpa banyak pikir goloknya menyodok dada musuh dengan tikaman-tikaman yang didasyat. Begitu senjata sampai Sian Pak menggunting dengan pedangnya dan membarengi dengan depakan keras ke perut musuh, tetapi niatnya yang baik itu kena dibatalkan, begitu mendengar kesiurangin keras di punggungnya, ia menarik seluruh serangan dengan ilmu Harimau berjongkok, benar ia beruntung terhindar dari serangan tongkat musuh yang ampuh, pedangnya melingkar menjaga diri. Agaknya dayanya sudah hampir habis menghadapi haktojin yang benar-benar liai dan tinggi ilmu kepandayannya. Cengtek yang selalu mengawasi jalannya pertempuran mengetahui Sian Pak berada dalam bahaya perlahan-lahan dirinya menggeser mendekat. Saat ini Sian Pak sudah sampai pada jurus yang ke-9, jurus Harimau melompat menggoyang ekor, bila mana jurusnya itu kandasya akan merupakan Harimau menggoyang ekor menjadi tikus, segala kepandayannya yang bagaimanapun tingginya akan menjadi biasa dan tidak kuat lagi menghadapi lawan. Tubuh melejit, pedangnya menyambar keras ke arah haktojin, yang tersebut belakangan ini menangkis keras dengan tongkatnya, tetapi pedang berbalik arah cepat-cepat memutar di udara dan langsung menyerang kepada Mokoi yang tengah mau menyerang, Mokoi merasa gugup ia hilang pandangannya dan berpikir apa yang harus dibuatnya, serangannya menjadi ngawur, tahu-tahu pedang musuh sudah mendekat pundaknya. Melihat keadaan sutenya dalam bahaya hektojin segera memberikan pertolongan, tetapi jaraknya agak jauh dengan cepat tongkatnya dilontarkan ke punggung Sian Pak. Dalam suasana yang berbahaya untuk dirinya Sian Pak ini, tiba-tiba tongkat ini seperti terbentur satu benda, jurusnya menjadi miring, begitu berkerontang di lantai, jeritan yang mengerikan dari Mokoi berkumandang di dalam ruangan, tubuhnya tidak berkutuk lagi, darahnya mengalir. Sedangkan Sian Pak pun jatuh terduduk ke hadisan nafas, melihat ini hektojin yang kehilangan dua saudaranya dalam sekejap menjadi kalap, tanpa banyak pikir ia menyerang dengan sekuat tenaga pada musuhnya yang sudah tidak berdaya. Dikata lambat tetapi cepat, dalam waktu itu juga berkelebat sesosok bayangan putih yang merintangi di hadapan hektojin. Siapa kau tanya hektojin, berani ber merintangi kehendaku, apa sudah bosan hidup lengannya segera mendorong, dengan maksud membuat pelajar itu jatuh terjengkang, tetapi kehendaknya itu entah bagaimana tahu-tahu berjalan kebalikannya, lengan pelajar itu cepat seperti kilat dan licin seperti belut, melancarkan ilmu kimna ciu yang tinggi, tahu-tahu lengan hektojin kena dipegang dan ditekan jalan darahnya, kemudian dipelintir keras-keras. Seumur hidupnya hektojin belum pernah menghadapi musuh yang demikian liai, napasnya yang sudah agak memburu menjadi kembang kempis, keringatnya keluar dengan derasnya, ia merasakan kesakitan yang luar biasa tapi hingga menjeri atau berteriak aduh. Matanya memandang besar, seolah-olah ingin keluar dari kelopak matanya. Dalam keadaan yang demikian tak heran ia mendapat julukan iblis, memang parasnya merupakan iblis hitam yang tengah menyengir-nyengir menakut-nakuti orang. Hei iblis, berapa banyak orang yang kau bunuh secara penasaran, berapa banyak harta penduduk kau sikat? Kini dosamu sudah penuh, kau harus mati seketika juga seru ceng teks raya mengeraskan pelintirannya. Ampunilah jiwaku, aku bertobat untuk selanjutnya dan berjanji akan mengasingkan diri. Ketempat sepi untuk menjalankan ibadahku sebagai tojin. Hahaha, siapa mau percaya omonganmu yang demikian itu? Kau jangan mendustakan aku, aku bukan anak kecil lagi, ku kasih tahu caramu yang demikian itu akan berapa kali berhasil mengelawali orang. Siapa kau? Aku set liantai hiyao ceng teks, buka matamu lebar-lebar, kau dulu pernah melakukan kejahatan dan diampuni buruku, kini jatuh di tanganku kiranya tidak ada ampun lagi untukmu. Siapa gurumu? Kau lihat si nelayan tua yang tengah bertarung itu, kata ceng teks raya menunjuk kepada. Nelayan tua yang tengah bertarung hebat dengan Hakaling. Dalam jurus yang dilewatkan sudah lebih dari 5-60 jurus, pertarungan tetap berjalan dengan seimbang, adapun Hakaling terkenal-terkenal lihai di dalam ilmu tok set chiangnya, hal ini rupanya diketahui dengan baik oleh si nelayan. Pukulannya hati-hati sekali, lengan musuh yang hitam itu sangat beracun. Ia mencoba mengelakkan lengan musuh dan melancarkan serangan telapak tangan yang dasyat, Hakaling cukup lihai dan merupakan paderi Tibet kelas 1, sedikit pun tidak gentar, ia membalas melancarkan serangan telapak tangan. Plak, plak terdengar bunyi udara yang beradu dari masing-masing tangan menggema dan menimbulkan berisik. Setelah perkelahian mengadu pukulan telapak tangan tak berhasil, maka perkelahian beralih mengadu senjata. Hakaling mengeluarkan kipas dari bahan besi, di dalam senjatanya itu tersembunyi jarum-jarum beracun yang dapat dipergunakan sebagai senjata rahasia, sedangkan si nelayan mengeluarkan senjata berupa angkin, lemas gemulai, tetapi bila mana tenaganya disalurkan akan berubah menjadi keras seperti besi dan juga akan berubah tidak ubahnya seperti sebuah golok yang tajam. Dengan senjata di tangan si nelayan melancarkan serangan yang keras. Seperti gelombang pasang, dari atas ke bawah angkin itu melingkar-lingkar, sedikit pun tidak ada lowongan lagi untuk musuhnya mencari kesempatan untuk menyerang, lebih-lebih senjata kipas yang demikian pendek mana bisa mendekati musuh yang menggunakan senjata panjang. Hakaling tetap melakukan serangan dari jarak jauh, tetapi tenaga pukulan kipas yang keras itu seperti punah disabat tenaga angkin, ia mengetahui musuhnya adalah seorang dari cabang atas dari Tionggoan. Ia tahu ilmunya yang dimilikinya sudah jarang ditemukan tandingannya, karena itu sewaktu menghadapi Poan Leong dan Sian Pak Ia dengan mudah bisa menang. Kini seluruh kemampuannya hampir digunakan semua, tetapi senjata dan pukulan tangan beracunnya tidak dapat dikeluarkannya, masih tetap tidak dapat memenangi musuhnya, malahan dirinya terkurung angin pukulan angkin musuh. Ia mendapat akal tiba-tiba, angkin yang akan melilit senjatanya dibiarkan, dengan cepat senjatanya itu seperti seekor kuda yang kena lilitan tambang dan ditarik musuhnya, sehingga tubuhnya turut maju ke muka, sesudah mengetahui keadaan dirinya dengan musuh hanya beberapa puluh sentimeter jaraknya, senjatanya segera dipencet, jarum-jarum dengan cepat berterbangan. Si nelayan menjadi terkejut buru-buru ia melebarkan angkinnya dengan dua tangan, kemudian menarik sambil menendang keras, Hakaling menganggap senjatanya berhasil mengenai lawan, dalam girangnya ia berpikir untuk mendekat lagi dan melepaskan senjata sebanyak mungkin, tidak dikira belum sempat lengannya. Memencet alat senjatanya lagi, kaki musuh sudah bersarang di lambungnya, tubuhnya terpental tinggi dan mengeluarkan darah, terus semapu tidak berkutik lagi. Ada pun angkin yang digunakan si nelayan terbuat daripada urat-urat kura-kura, kuatnya bukan main, keruan saja jarum-jarum dari musuhnya tidak dapat menembus. Hektojin yang baru melihat tegas sesudah si nelayan memperoleh kemenangan menjadi terkejut, ha, itu Lao Lao Tiang. Memang hektojin terkenal sangat kejam dan ganas, pernah satu kali dikalahkan Lao Lao Tiang, ia minta ampun dan berjanji akan bertobat, bila mana melanggar janji ia siap untuk dicincang. Kini janjinya dilanggar, sesudah itu bertemu lagi dengan orang yang mengampuninya, tentu saja dirinya menjadi terkejut sekali. Ia menundukan kepalanya tidak berani mendungat. Sementara pertarungan antara Leong Poan Leong dengan Tian Pok masih berlangsung terus. Dua musuh lama ini mengeluarkan masing-masing ilmu kepandainya yang sesungguhnya dan tidak bermain kucing-kucingan seperti pada awal pertarungan. Sayang darah yang mengucur daripada Poan Leong sudah terlalu banyak sehingga keadaannya di bawah angin, sebaliknya Tian Pok yang merasa geram dan ingin memperoleh kemenangan cepat-cepat melakukan serangan yang sangat dasyat. Agaknya ia sudah kalap begitu melihat kekalahan kawan-kawannya. Goloknya melingkar ke kiri ke kanan merangsak terus, sedikit pun tidak memberikan kesempatan kepada musuhnya untuk melakukan serangan balasan. Dalam keadaan yang terdesak Poan Leong menjadi ripuh, andai kata ia tidak menderita luka belum tentu ia dapat terdesak oleh musuhnya. Ya, apa mau? Dikata di dalam keadaan yang demikian, musuhnya berlaku telengas, tak heran ia menderita lagi satu bacokan di lengannya, keadaan semakin buruk. Untunglah Lao Lao Tiang sudah selesai menghadapi musuhnya sehingga mempunyai kesempatan membantunya. Begitu orang tua yang berilmu tinggi itu turun ke gelanggang, segera juga pertarungan berubah jalannya. Tian Pok terdesak dan tertekan, kaki Lao Lao Tiang yang sebentar-sebentar menyapu membuatnya repot berloncatan, sehingga tidak ubahnya seperti kunyuk bermain topeng. Dasar bintangnya lagi gelap, musuhnya itu tangguh sekali, ditambah pedang Poan Leong yang menyerang terus-menerus, sebelum sempat ia mengangkat kaki dalam jurus keempat. Sesudah Lao Lao Tiang turun tangan tubuhnya menggeletak di bawah tikaman maut pedang Poan Leong yang tidak bermata. Sementara itu Pang Piao Jin dan Gak Gok Tong yang menghadapi Xian Eng dan Xian Li berjalan dengan seimbang, tetapi mereka enggan melangsungkan terus pertempuran, sesudah melakukan serangan hebat mereka segera melarikan diri. Dengan demikian pertarungan mati-matian yang menggoncangkan hotel di mana Kang Ong Sumo dan kawan-kawan tinggal menjadi sepi, hanya darah dan rintihan yang luka saja memilukan hati pendengar. Hek Tojin, bagaimana dengan sumpahmu tempoh hari, apakah kau ingin menjalankannya? Tanya. Lao Lao Tiang, aku menanti kematianku, perlu apa banyak bicara lagi seru Hek Tojin dengan putus asa. Kau jangan berkata begitu, aku selalu akan mengampuni pada manusia yang bertobat dan mengetahui salahnya, kau pernah kuampuni sekali, masakan aku tidak dapat mengampuni untuk kedua kalinya, tapi sekali ini tidak seenak yang pertama kali. Cheng Teg berikan sedikit tanda metu kepadanya. Baik suhu seru Cheng Teg seraya mengencangkan pelintirannya, saat itu juga tulang lengan Hek. Tojin menjadi remuk dan cacat. Dengan penuh penyesalan ia membawa Liao Hoat yang terluka. Memang sejak saat itu Liao Hoat dan Hek Tojin benar-benar merupakan Hwesyo dan Tojin yang patuh kepada ajaran agamanya dan sering melakukan kebajikan-kebajikan, tapi mengenai mereka mengundurkan diri dari dunia Kangou. Poan Leong memerintahkan orang-orangnya untuk mengubur yang meninggal dan mengeluarkan uang mengganti kerugian pemilik hotel. Sedangkan dari pihak yang berwajib tidak menarik panjang, sebab dalam masa itu yang berlaku adalah hukum rimba. Beberapa hari telah lewat, Poan Leong dan Cho An Kong sudah sembuh dari lukanya, untuk menyambut kemenangan yang mereka peroleh, Chuan Rumah mengadakan perjamuan untuk tamunya. Suasana benar-benar meriah ketika itu, masing-masing diliputi suasana kegirangan. Poan Leong mengaturkan banyak-banyak terima kasih kepada Lau Loti yang dan Cheng Teg. Sudah menjadi kewajiban kami memberantas kejahatan, melindungi yang lemah dan memelak keadian, karena itu Leong Sian Seng tak usah mengaturkan banyak-banyak terima kasih, hal ini hanya memalukan kami saja kata Lau Loti yang merendah. Selain itu kami pun merasa tertarik kepada Lau Loti yang dan Cheng Teg, kenapa pada awalnya mengaku tidak kenal, adakah sesuatu alasan untuk melakukan demikian tanya Poan Leong. Memang hal ini pun menjadi pertanyaan setiap yang hadir di situ, mereka tidak mengetahui apa yang terkandung dalam perbuatan mereka yang aneh, kukwai, pertanyaan dari Poan Leong tepat benar dengan pikiran mereka. Ya, kini sudah saatnya aku menjelaskan semuanya dengan terus terang, Lau Loti yang memulai. Kami guru dan murid tidak seperti partai-partai yang lain yang mempunyai perbedaan antara guru dan murid. Sebaliknya kami menganggap antara guru dan murid seperti kawan biasa. Sejak Cheng Teg meninggalkan perguruan banyak melakukan hal kebajikan pada umum, sehingga namanya sangat terkenal dan ditakuti oleh kaum penjahat, Aku yang menjadi gurunya tentu saja merasa senang dan merasa aku tidak sia-sia mendidik murid dan yang dapat dibanggakan. Tak kira pada suatu hari seorang kawan karibku yang sudah lama tidak bertemu menyampaikan kabar tentang muridku. Lau muridmu sungguh gagah dan dimalui kaum penjahat kata kawanku yang bernamatan. Tentu saja, masa aku mendidik murid percuma saja jawabku kegirangan. Tapi harus disesalkan muridmu itu tidak mempunyai jiwa sebagai seorang laki-laki yang gagah. Aku terkejut mendengar ini, pikiranku menduga-duga apa yang diperbuat oleh Cheng Teg, sehingga dapat dicap sebagai seorang laki-laki yang tidak punya jiwa kesatria. Aku mengetahui muridku sangat baik, sejak kecil ia berguru kepadaku sehingga aku mengetahui betul sifat-sifat dan tabiatnya. Mungkinkah sesudah meninggalkan gunung berubah menjadi seorang yang mempunyai jiwa rendah? Tidak mungkin. Banyak kabar ku dengar tentang perbuatannya yang gagah. Mengingat itu aku tertawa gelak-gelak. Mengapa kau tertawa tanyetan? Katakan saja kau mengiri aku mempunyai seorang murid yang jempolan. Sehingga tidak segan-segan memfitnah yang bukan-bukan. Hahaha. Aku tidak memfitnah semua kenyataan belaka. Coba kau katakan apa kau tahu julukan muridmu itu. Aku goyang kepala. Nah, ini dia yang harus kau ketahui. Ia bergelar set liantai hiap, pendekar rindu. Masakan anak muda yang gagah dan ganteng seperti muridmu itu mempunyai gelar yang bernada sumbang? Ia rindu tentu pada wanita, sebab wanita ia menjadi rindu, sama dengan laki-laki yang tidak mempunyai semangat dan jiwa kesatria bukan? Dalam hal cinta menderita kekalahan sehingga berpenyakit rindu, soal umum itu sih. Kau mencela muridku sebagai pendekar rindu, bagaimana dengan muridmu sendiri? Muridku, walaupun seorang gadis, tapi dalam silat, membaca dan lain-lain tidak berada di bawah muridmu. Hahaha, memang muridmu setanding dengan muridku, bahkan dalam soal cinta pun berimbang. Hahaha. Dalam soal cinta muridku lebih unggul, ia belum pernah jatuh cinta kepada siapapun. Hahaha. Kenapa kau tertawa terus? Kau tahu muridmu sendiri bergelar setlian lihiap, pendekar wanita rindu. Hahaha. Saat itu tan menjadi bengong dan tidak dapat berkata-kata. Sedangkan aku tetap masih merasa geli dan terpingkal-pingkal. Waktu berlalu terus, ia terdiam dalam lamunannya, sesudah sekian lama baru berkata kembali. Aku tidak percaya omonganmu. Muridku seorang gadis yang sukar ditundukan hatinya oleh pria manapun, lebih-lebih bisa merasa rindu, sama saja aku mendengar cerita dongeng yang tidak masuk di akal. Kau jangan berkata besar, kenyataan sudah terang dan sukar untuk dibantah, kini yang penting kita. Harus menyembuhkan penyakit murid kita dengan jalan yang sehat. Apa dayamu? Bagaimana kalau muridmu dijodohkan dengan muridku? Hahaha. Tentara keras, aku bertaruh kau akan gagal. Aku buktikan, apa taruhanmu? Sesukamu. Sesudah itu kami berpisah, aku mencari muridku, dengan susah payah aku menemuinya. Aku menanyainya tentang gelarnya yang diperoleh itu betul atau tidak, ia mengangguk membenarkan. Dengan penuh kasihan aku bertanya sebabmu sababnya. Ia tidak mau menceritakan, sebaliknya aku pun tidak mau mendesak, melainkan menasehatkan banyak-banyak dalam hal cinta. Agaknya ia tertarik. Terbukti ia mengajukan pertanyaan. Suhu boleh liai dalam hal ilmu silat, tetapi dalam cinta orang itu mempunyai guru sendiri, yaitu pribadinya sendiri. Aku tahu, tetapi kau seorang anak muda yang masih hijau, sedikit banyak harus melihat juga bagaimana cara melancarkan cinta itu. Kau sudah gagal dan menderita rindu, artinya kalah di dalam pertarungan cinta. Sudah demikian masih tetap murung tak mau bangkit, sama dengan laki-laki tolol yang tidak mempunyai semangat. Kau harus tahu berjuta-juta manusia yang mengalami kegagalan dalam cinta pertama, tapi bisa bangkit lagi mendirikan cinta berikutnya, dalam hal cinta yang pertama atau belakangan sama saja murni dan mesranya, asal kita menjalankannya. Kalau kau tetap terbenam di bawah lumpur cinta pertamamu yang gagal, sama dengan seorang yang berjiwa lemah. Coba kau lihat orang yang hidup bersuami-istri dengan baik, kebanyakan bukanlah cinta pertama, melainkan yang kedua, ketiga atau mungkin yang keseratus. Bangkitlah dari kemurunganmu, percaya pada diri sendiri, hadapilah kenyataan dengan keberanian, ku yakin kemenangan akan menjadi milikmu. Cengtek diam terpekur, ia tidak mau membantah perkataan gurunya yang beralasan. Memang sejak ia menderita patah hati yang pertama, pikirannya terhadap wanita menjadi hilang, sehingga banyak wanita yang bagaimanapun cantiknya yang dijumpai dalam perantauannya tidak menarik hatinya sedikitpun, hatinya sudah beku dan terkunci untuk wanita manapun. Kini di dunia kangung terdapat seorang wanita yang bergelar sama denganmu, parasnya cantik luar biasa, coba kau dekati. Sekali ini kau harus berhasil, asal saja ingat dengan tiga perkataanku ini. Pertama harus berani, kedua harus sulit dan bermuka tebal, ketiga anggap diri masih muda. Dan pandai bicara. Dalam hal ini aku sudah bertaruh dengan seorang kawan, soal kau mau atau tidak aku tidak memaksa, yang ku perintahkan kau harus menjalankan siasatku. Nah, begitulah kami menjalankan siasat di kapal penganie seperti yang kalian sudah ketahui. Sesudah itu kena diceburkan oleh Chia Kau Nio, aku segera mendekat dengan perahu, pertama kali ia sudah putus asa, tetapi aku tidak memberiaknya banyak waktu untuk dia berpikir, kuajari dia lagi dengan wajangan cinta kemudian tubuhnya ku lempar lagi ke atas kapal, dan ku titahkan harus berpura-pura bodoh terus. Ia menurut, sewaktu keributan sudah meredah sengaja aku mengambilnya dan ku bawa duluan dengan perahuku. Tak kira apa yang ku perintahkan dapat dijalankannya dengan baik, tanpa disuruh lagi ia diam-diam datang untuk menjenguk Kau Nio. Ia mengira aku tak tahu, demikianlah ia berbuat dan kebetulan seorang sili datang menyatroni kalian, rupanya cengtek sudah gatel mengeluarkan ilmunya, orang itu dengan mudah dirobohkan. Sampai saat itu kalian masih belum mengetahui apa yang sedang kami jalankan, yakni tak lain dan tak bukan, menyatukan antara cengtek dan chia Kau Nio dengan tujuan menghapus gelarnya yang bernada sumbang. Begitu lauloti yang selesai menuturkan ceritanya, chia Sian Eng sudah merah seluruh mukanya, sebaliknya cengtek tetap tertawa-tawa Girang. Poan Leong dan Sian Li pun merasa Girang mendengar hal itu, memang kedua muda-mudi itu merupakan pasangan yang setimpal. Saat itu dari arah luar mendatangi seorang anak kapal yang menyampaikan kabar tentang datangnya seorang tamu yang ingin bertemu dengan Poan Leong. Tamu itu berusia hampir sama dengan lauloti yang, begitu ia masuk Poan Leong dan Sian Eng segera maju sambal bertekuk lutut dan menyebut berbarengan, suhu, suhu. Bangun, bangun, kebetulan sekali aku datang ke sini. Hei, lo bagaimana dengan usahamu tanya tamu itu yang tak lain daripada Tan Loti yang berhasil baik, kau harus menyerahkan taruhanmu sekarang juga kepada aku. Tidak perlu kuserahkan, sudah kau miliki. Hahaha kata Tan Loti yang seraya menunjukkan kepada Sian Eng yang berdekatan dengan cengtek. Aku tidak mengerti. Bodoh betul, murid kesayanganku akan menjadi istri dari muridmu dan menjadi orangmu, kurang puaskah? Yang hadir tertawa semua, cengtek dan Sian Eng kemalu-maluan mereka melarikan diri keluar rumah susul-menyusul. Dua anak muda yang pernah bergelar pendekar rindu, kini sedang asyik menikmati pemandangan telaga tongteng. Mereka diam tidak bicara satu sama lainnya, agaknya dengan berbuat demikian keadaan berjalan menjadi lebih indah dan baik. Padahal masing-masing hati diliputi oleh keinginan berbicara yang bertumpuk-tumpuk, anehnya kata-kata yang akan keluar dari mulut selalu kandas di tepian bibir, mereka membungkam seribu satu bahasa. Akhirnya Sian Eng bertanya juga, hal ini adalah yang mengganjel di dalam hatinya, memang sifat wanita itu cemburu tidak kepalang, ia ingin mengetahui mengapa cengtek pernah rindu. Biar bagaimanapun ia ingin mengetahuinya. Teg, kau katanya pernah rindu, tentu pada wanita bukan? Adakah wanita itu lebih cantik daripada aku? Cengtek menjadi kebuakan mendapatkan pertanyaan begitu yang datangnya secara mendadak, ia bingung dan tidak dapat mengatakan apa-apa. Mungkin lebih cantik daripada aku. Sebaliknya kau pun pernah menderita rindu, mengapa mau bertanya lagi persoalan yang sudah-sudah? Rinduku lain, aku rindu kepada suamiku, kau mungkin tidak tahu aku pernah menjadi pengantin. Cengtek menjadi panas mendengar kata-kata yang dianggapnya tidak sedap itu, ia pun menjadi kesal dan tidak mau kalah, Segera ia menjawab, aku pun pernah menjadi pengantin, bukan sekali tetapi sering, sehingga aku rindu setelah tercerai dengan istriku. Mereka seperti marahan, sehingga menunjukkan muka yang tidak sedap dilihat, mereka diam mengungkam. Saking kesalnya Sian Eng menundukan kepalanya dengan sedih, meninggalkan Cengtek, ia menuju ke pohon cemara yang letaknya tidak begitu jauh dari tempat duduknya semula. Ia memandang pohon cemara itu dengan penuh perhatian, segala sesuatu kejadian yang menyebabkan ia rindu terbayang kembali. Aku menjadi pengantin di bawah pohon cemara, katanya perlahan. Inging, nama kecil Sian Eng, seru seseorang. Aku pun menjadi pengantin di bawah pohon cemara. Sian Eng membalikan badannya, ia bertanya, apakah kau Aoban? Dulu Aoban sesudah 15 tahun berpisah dengan nama itu menjadi Cengtek. Mereka tidak dapat menahan perasaan rindunya yang mengeram di masing-masing dadanya selama 15 tahun, dengan satu rangkulan yang murni mereka terbenam dalam kancah cinta yang lain daripada yang lain. Sian Eng menangis girang, Cengtek terharus sampai keluar air matanya, air mati mereka yang keluar terdorong perasaan cinta membawa kemenangan dari perjuangan mereka yang tidak kenal mundur. Tamat.